Tak seorang pun di Kekaisaran Tianwu tahu bahwa Sekte Awan Fantasi telah dihancurkan. Setelah Feng Wuchen memimpin kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam kembali ke Kerajaan Inferno, seseorang menemukan bahwa Sekte Awan Fantasi telah dihancurkan. Setelah berita itu menyebar, semua faksi di Kekaisaran Tianwu terkejut. Sekte terkuat di Kekaisaran Tianwu telah dihancurkan secara diam-diam. Namun, semua faksi di Kekaisaran Tianwu langsung menebak bahwa itu adalah perbuatan Feng Wuchen. Untuk mendapatkan Pagoda Kosmos 9 kali lipat, Sekte Awan Fantasi telah mengirim orang untuk menangani Feng Wuchen. Mereka sudah berselisih dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen baru saja menghancurkan Sekte Polaris, dan Sekte Awan Fantasi juga telah dihancurkan. Tentu saja, ini dilakukan oleh Feng Wuchen. Anda telah mendengar, Sekte Awan Fantasi telah hancur. Feng Wuchenlah yang melakukannya. Itu baru ditemukan beberapa hari setelah Sekte Awan Fantasi dihancurkan. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Bahkan Kaisar tidak berani ikut campur. Sekte Awan Fantasi menyinggung Feng Wuchen. Akan aneh jika mereka tidak mati. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Tianwu sedang mendiskusikan penghancuran Sekte Awan Fantasi oleh Feng Wuchen. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen juga berperang melawan banyak ahli dan tentara Kekaisaran Tianwu sendirian. Dia telah menekan keluarga kerajaan dengan kekuatan luar biasa. Jika penduduk Kekaisaran Tianwu mengetahui bahwa Feng Wuchen telah mengalahkan seluruh Kekaisaran sendirian, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Tentu saja, bagaimana keluarga kerajaan bisa mengungkap masalah memalukan seperti itu. Beberapa hari kemudian, berita kehancuran Sekte Awan Fantasi telah menyebar dari Kekaisaran Tianwu ke berbagai kerajaan. Berita mengejutkan ini membombardir tiga kerajaan lainnya. Berbagai vaksi dan ahli top dari tiga kerajaan semuanya terkejut. Pertama, itu adalah Sekte Polaris. Kemudian, itu adalah Sekte Awan Fantasi. Selanjutnya, mungkin Sekte Angin Guntur atau Sekte Taiksu. Setelah Sekte Awan Fantasi dihancurkan oleh Feng Wuchen, semua orang menebak vaksi mana yang akan dihancurkan selanjutnya. Banyak orang bahkan memasang taruhan. Sekte Angin Guntur telah tunduk pada Feng Wuchen, jadi target selanjutnya adalah Sekte Taiksu. Saat ini, Feng Wuchen tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan Sekte Taiksu. Meski begitu, perang dengan Sekte Taiksu tidak bisa dihindari, dan hanya masalah waktu saja sebelum perang pecah. Setelah mengetahui bahwa Sekte Awan Fantasi telah dihancurkan, Raja Tianwu sangat ketakutan. Bahkan Wukun telah mati di tangan Feng Wuchen. Dia diam-diam bersuka cita karena Feng Wuchen tidak mengambil tindakan terhadap keluarga kerajaan Kekaisaran Tianwu. Kalau tidak, keluarga Kekaisaran pasti akan binasa. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin mengambil tindakan, Kaisar Tianwu dan ahli keluarga Kekaisaran lainnya pasti akan mati. Jika Feng Wuchen menghancurkan keluarga Kerajaan dan Sekte Awan Fantasi, bukankah Kekaisaran Tianwu akan menjadi Kerajaan Feng Wuchen? Semakin Kaisar Tianwu memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Aula Besar Sekte Taiksu Setelah Feng Wuchen menghancurkan Sekte Awan Fantasi, target berikutnya mungkin adalah kita, Sekte Taiksu. Anak ini pasti akan membalas dendam, kata seorang tetua dengan suara yang dalam di Aula Utama, mengerutkan kening. Sesepuh lainnya berkata dengan marah, Feng Wuchen menghancurkan Sekte Polaris terlebih dahulu, dan kemudian Sekte Awan Fantasi. Ini tidak diragukan lagi merupakan unjuk kekuatan bagi Sekte Taiksu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Taiksu akan takut padanya? Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Feng Wuchen memang menakutkan. Dia mampu membunuh Baishan dan Wukun, yang berarti kekuatannya tidak lebih lemah dari Sky Origin Stage tingkat pertama. Bertarung melawan tahap asal langit tingkat kedua. Jika tidak, mengapa Feng Wuchen begitu sombong? Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata tetua pertama, ekspresi semua orang di Aula Utama sedikit berubah. Kekuatan untuk bertarung melawan Sky Origin Stage tingkat kedua. Bukankah itu berarti Feng Wuchen sudah cukup kuat untuk melawan pemimpin Sekte Taiksu? Pemimpin Sekte Taiksu juga mengerutkan kening dan berkata, kekuatan Feng Wuchen mungkin meningkat pesat. Anak ini sungguh mengesankan. Jika Feng Wuchen membunuh Baishan secara kebetulan, maka bukan suatu kebetulan dia juga membunuh Wukun. Dua orang kultifator tahap asal langit telah mati di tangan Feng Wuchen, sehingga pemimpin Sekte Taiksu tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Pemimpin Sekte, daripada menunggu Feng Wuchen datang kepada kita, mengapa kita tidak mengambil inisiatif menyerang? Kita tidak ingin memberi anak itu cukup waktu untuk berkultifasi. Kekaisaran sudah lama terdiam. Jika kita membiarkan anak itu menjadi lebih kuat, akan sulit membunuhnya. Penatua ketiga menyarankan, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Pemimpin Sekte Taiksu mengerutkan kening. Kata-kata tetua ketiga masuk akal. Feng Wuchen adalah orang jenius nomor satu di Kekaisaran Yan Huo. Kecepatan kultifasinya sangat mengejutkan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, begitu Feng Wuchen menjadi lebih kuat, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Jika Feng Wuchen berhasil menembus tahap asal langit, tak seorang pun di empat kerajaan akan mampu mengalahkannya. Pemimpin Sekte Taiksu tidak bisa tidak khawatir. Setelah jeda, tetua ketiga melanjutkan, Pemimpin Sekte, jangan lupakan identitas Feng Wuchen. Dia adalah pengrajin kelas lima yang bisa membuat senjata dengan pikiran. Dia bisa membuat senjata spiritual kapan saja. Dia juga penguasa Yunsu. Semakin cepat kita menyingkirkannya, semakin baik bagi kita. Feng Wuchen. Mata pemimpin Sekte Taiksu bersinar dengan niat membunuh. Pemimpin Sekte, Tetua pertama dan saya akan menguji kekuatan Feng Wuchen. Jika ada kesempatan, kami akan membunuhnya. Sentinel mengambil inisiatif untuk berbicara. Dari kata-kata Sentinel, terlihat bahwa dia sangat percaya diri. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh seorang kultifator tahap asal langit tingkat pertama. Jika Sentinel dari Sekte Taiksu begitu percaya diri, mungkinkah dia juga memiliki kekuatan seorang kultifator tahap asal langit? Jangan meremehkan dia. Pemimpin Sekte Taiksu menganggup dan berkata dengan muram, Lei Zhen Feng belum bergerak. Dia mungkin sedang menunggu kesempatan terbaik. Pertarungan antara Sekte Taiksu dan Feng Wuchen akan menjadi kesempatan terbaiknya. Kaisar Watermoon khawatir pertumbuhan Feng Wuchen akan mengancam kekaisaran Watermoon. Dia selalu ingin membunuh Feng Wuchen dan mengambil pagoda Sembilan Kosmos untuk dirinya sendiri. Namun, setelah kembali dari kekaisaran Yan Huo, Kaisar Semangka telah memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Feng Wuchen. Namun, dia belum mengambil tindakan sampai sekarang. Tidak diketahui apakah dia takut pada Feng Wuchen atau alasan lainnya. Sentinel berkata dengan suara yang dalam, Apapun yang terjadi, Feng Wuchen harus mati. Di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Bulan Air. Berita tentang Feng Wuchen menghancurkan Sekte Awan Fantasi telah sampai ke telinga Lei Zhen Feng. Lei Zhen Feng terkejut. Di dalam istana, banyak pejabat dan menteri yang tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen membunuh seorang penggarap tahap asal langit lainnya. Di aula utama, wajah Lei Jue kosong. Dia sangat ketakutan hingga dia tercengang. Lei Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, Berapa level yang telah dicapai Feng Wuchen. Saya khawatir dia telah menembus tahap inti asal tingkat ke-8. Sekte Awan Fantasi dan Sekte Polaris setara. Jika Feng Wuchen dapat menghancurkan Sekte Polaris, dia secara alami dapat menghancurkan Sekte Awan Fantasi, kata-kata guru besar dengan sungguh-sungguh. Dia menghancurkan Sekte Polaris terlebih dahulu, lalu Sekte Awan Fantasi. Yang terakhir adalah Sekte Taiksu Kekaisaran kita. Aku ingin tahu kapan bocah nakal Feng Wuchen itu berencana berurusan dengan Sekte Taiksu, kata Lei Zenfeng dengan marah. Sekte Taiksu adalah sekte terkuat di Kekaisaran kita. Bagaimana kita bisa membiarkan Feng Wuchen menghancurkannya begitu saja, kata Grand General dengan marah. Lei Zenfeng memerintahkan, Jenderal Agung, segera pergi ke Sekte Taiksu dan sampaikan perintahku. Minta ketua Sekte Sekte Taiksu untuk memasuki istana. Katakan padanya bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Ia yang mulia, Grand General menerima perintah itu dengan hormat. Sementara berbagai negara dikejutkan, berita menggemparkan lainnya melanda empat kerajaan besar. Berita mengatakan bahwa kekuatan berikutnya yang ingin dihancurkan Feng Wuchen adalah Sekte Taiksu. Berita itu memang benar adanya. Itu berasal dari klan Feng di kota Pirless. Dikatakan bahwa Feng Wuchen sendiri yang mengatakannya. Setelah kabar tersebut tersebar, berbagai negara dihebohkan. Semua kekuatan besar dan kecil terkejut. Feng Wuchen baru saja menghancurkan Sekte Awan Fantasi, dan dia dengan arogan menyatakan bahwa kekuatan berikutnya yang harus dihancurkan adalah Sekte Taiksu. Sekte Taiksu adalah sekte terkuat di Kekaisaran Suyue. Master sekte mereka telah mencapai Sky Origin Tier 2, dan kekuatannya cukup menakutkan. Sekte Taiksu juga merupakan sekte terkuat di empat kerajaan besar, dan tidak ada kekuatan lain yang dapat melawan mereka. Oleh karena itu, semua kekuatan besar dan pusat kekuatan di berbagai negara menganggap Feng Wuchen terlalu sombong dan terlalu merendahkan. Dia bahkan tidak peduli dengan Sekte Taiksu. Ketika Sekte Taiksu mendengar berita itu, para eselon atas sangat marah. Murid sekte tersebut bahkan lebih marah, dan mereka semua berteriak bahwa mereka ingin membunuh Feng Wuchen. Konflik antara Feng Wuchen dan Sekte Taiksu tidak diragukan lagi semakin memburuk. Tiba-tiba, semua kekuatan besar dan kecil dari empat kerajaan besar menebak kapan Feng Wuchen akan menyerang Sekte Taiksu. Apakah sebulan kemudian? Feng Wuchen telah menghancurkan kekuatan besar dalam sebulan, dan banyak orang menebak apakah Feng Wuchen akan menyerang Sekte Taiksu sebulan kemudian. Sepotong berita menyapu empat kerajaan besar dan hampir menjungkir balikkannya. Istana Kekaisaran-Kekaisaran Pairofire. Setelah mendengar berita itu, wajah Duan Tianhun sangat terkejut. Apakah Feng Wuchen sudah gila? Duan Tianhun tiba-tiba berdiri dan berkata, kekuatan Sekte Taiksu sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar yakin bisa menghancurkan mereka? Saya tidak tahu apakah guru yakin, tetapi Kaisar Suyue pasti akan mengambil kesempatan untuk ikut campur. Kaisar Suyue dan Master Sekte Taiksu bekerja sama, dan itulah yang dikhawatirkan oleh Pak Tua. Yang Tianxian mengerutkan kening. Situ Zen Tian berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar, penasihat kekaisaran. Terlebih lagi, guru bukanlah orang yang gegabuh. Jika dia tidak yakin pada sesuatu, dia tidak akan mengatakannya. Terlebih lagi, guru tidak mengatakan kapan dia akan menyerang Sekte Taiksu, jadi tidak perlu khawatir, Kaisar. Duan Tianhun berkata dengan cemas, bukan itu yang aku khawatirkan. Kalian semua, segera pergi ke kota Ushuang. Saya khawatir Feng Wuchen dalam bahaya. Bahaya, wajah yang Tianxian dan yang lainnya berubah. Duan Tianhun berkata dengan muram, mengetahui bahwa musuh sangat kuat, maukah Anda memberikan waktu kepada musuh untuk bersiap? Feng Wuchen telah menyebarkan berita bahwa dia akan menghancurkan Sekte Taiksu. Akankah Sekte Taiksu memberi Feng Wuchen waktu untuk berkultivasi? Selain Master Sekte Taiksu, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Pang Lima Besar? Seorang pejabat senior bertanya dengan ragu. Duan Tianhun berkata dengan serius, bagaimana jika Kekaisaran Suyue dan Sekte Taiksu bekerja sama? Mendengar ini, wajah Yang Tianxian dan yang lainnya berubah lagi. Jika Kekaisaran Suyue dan Sekte Taiksu bekerja sama, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Yang Tianxian, Situ Zhentian, dan Ye Changkiong segera bergegas ke kota Ushuang, tanpa berani menunda. Meskipun keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Suyue dan Sekte Taiksu tidak memiliki hubungan yang baik, ketika menghadapi krisis, siapa yang tahu apakah mereka akan bekerja sama? Duan Tianhun punya alasan mengapa dia begitu khawatir. Feng Wuchen sangat kuat sehingga dia bisa membunuh seorang kultifator di tahap asal langit tingkat pertama. Dia juga memiliki artefak surgawi inferior yang menakutkan. Duan Tianhun tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Mengapa demikian? Apa yang diketahui Duan Tianhun? Feng Wuchen tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Saat ini, Feng Wuchen sedang berkultifasi. Dia ingin menerobos ke tahap asal langit sesegera mungkin. 212 Berita tentang Feng Wuchen yang mengancam untuk memusnahkan Sekte Taiksu telah menyebar ke seluruh empat kerajaan besar, dan setiap negara sangat terkejut. Namun klan Feng bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada hari ini, seorang tamu yang sangat istimewa tiba-tiba-tiba di klan Feng. Ngaunya, Tuan Muda Ketiga, seorang anggota klan Xiao meminta bertemu, seorang penjaga melaporkan dengan hormat. Seorang anggota klan Xiao, Feng Wuchen sangat terkejut ketika mendengar ini, dan pada saat yang sama, wajahnya langsung menjadi sedingin es. Menyadari ekspresi Feng Wuchen yang langsung sedingin es, Ling Xiao-Xiao bertanya-tanya dalam hatinya. Klan Xiao, mungkinkah itu klan bibi Xiao? Klan Xiao, Xiao King Ching sedikit gemetar, klan yang familiar namun aneh muncul di benak Xiao King Ching untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di aula, ekspresi Feng Qianyang dan petinggi klan Feng lainnya langsung menjadi jauh lebih tidak sedap dipandang, jelas tidak asing dengan klan Xiao. Bukan saja mereka tidak asing, mereka malah sangat familiar. Klan Xiao tepatnya adalah klan Xiao King Ching. Dapat dilihat dari ekspresi tidak sedap dipandang para petinggi klan Feng bahwa hubungan antara klan Feng dan klan Xiao tidak baik. Duan Wuking dan Liu Qing yang juga sedikit memperhatikan, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara klan Feng dan klan Xiao. Tapi sekarang bukan waktunya bertanya, jadi mereka hanya bisa menahannya. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, apa yang dilakukan anggota klan Xiao di sini? Aku tidak tahu, penjaga itu menggelengkan kepalanya. Biarkan dia masuk, kata Xiao King Ching setelah itu. Ya, penjaga itu menganggup dengan hormat dan berjalan keluar. Tidak peduli betapa engganya Feng Wuchen, karena Xiao King Ching telah berbicara, dia harus menghormati pendapat ibunya. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berjalan ke halaman klan Feng dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Aola. Pria itu mengenakan brokat abu-abu, berpenampilan tampan, rambut hitam panjang tergerai longgar di bahunya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Pria itu berasal dari klan Xiao, dan namanya adalah Xiao King Shan. Dia berada di tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Wajah Xiao King Shan menunjukkan sedikit arogansi dan penghinaan saat dia memasuki Aola. Klan kecil tidak berubah sama sekali, kekuatanmu masih berantakan, dan caramu memperlakukan tamu bahkan. Jika kamu ingin berbicara omong kosong, pergilah. Feng Wuchen menyela dengan dingin. Dia benar-benar tidak tahan dengan mulut Xiao King Shan yang penuh dengan kotoran. Bocah busuk, bahkan ayahmu pun tidak berani bicara seperti itu kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Xiao King Shan memelototi Feng Wuchen dan berteriak, rasa jijiknya semakin meningkat. Kakak, Chen Er masih muda. Tolong jangan salahkan dia, kata Xiao King Ching buru-buru. Kakak laki-laki. Mendengar Xiao King Ching memanggil kakak laki-laki Xiao King Shan, Duan Wu Qing, Liu Qingyang, dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Xiao King Shan adalah kakak laki-laki Xiao King King. Bukankah itu akan menjadikannya paman Feng Wuchen? Tidak mungkin. Dia adalah paman kakak Feng, tapi mengapa? Xiao King King bingung. Apa yang terjadi di sini? Dewa kekacauan bertanya dengan cemberut. Apa yang menyebabkan hubungan kedua keluarga menjadi seburuk ini? Huff. Xiao King Shan mendengus dingin dan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat membenci klan Xiao. Jika bukan karena ibunya, dia pasti sudah mengusir Xiao King Shan sejak lama. Wuchen. Feng kianyang menepuk bahu Feng Wuchen dan menggelengkan kepalanya. Xiao King Shan adalah saudara laki-laki Xiao King King, tetapi mengapa tingkat kultifasi Xiao King King jauh lebih lemah? Jika bukan karena bantuan Feng Wuchen beberapa bulan ini, Xiao King King hanya akan berada di tahap inti asal tingkat ketiga, jauh lebih lemah dari Xiao King Shan. Xiao King Shan berada di tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatan klan Xiao sangat kuat. Kekuatan klan Xiao memang sangat dahsyat. Klan Xiao dan klan Feng memang memiliki konflik. Klan Xiao bukanlah klan dari empat kerajaan besar. Klan Xiao berasal dari benua dan terletak di bagian paling barat benua. Klan itu sangat besar dan memiliki ahli sebanyak awan. Kekuatan klan cukup untuk menghancurkan empat kerajaan besar. Laut di perbatasan kerajaan api dan benua adalah tempat pertemuan Feng Zheng Xiong dan Xiao King. Saat mereka masih muda, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi ketika klan Xiao mengetahui bahwa klan Feng hanyalah klan kecil di kerajaan api-api, mereka menghentikan mereka berdua untuk bersatu dan bahkan melukai Feng Zheng Xiong berkali-kali. Jika bukan karena Xiao King Ching, Feng Zheng Xiong pasti sudah lama dipukuli sampai mati. Xiao King Ching mengabaikan pertentangan dari klannya dan bertekad untuk bersama dengan Feng Zheng Xiong. Selain itu, dia langsung mengikuti Feng Zheng Xiong kembali ke klan Feng. Terlebih lagi, Xiao King Ching masih memiliki pertunangan saat itu. Tapi itu adalah pertunangan yang diatur oleh klan Xiao, dan bukan karena dia menyukainya. Pertunangan Xiao King Ching dan Feng Zheng Xiong menyebabkan reputasi klan Xiao hancur. Patriark klan Xiao mengusir Xiao King Ching dari klan Xiao dengan marah dan mengirim orang ke klan Feng untuk melukai Feng Zheng Xiong. Dia bahkan ingin memusnahkan klan Feng. Pada akhirnya, Xiao King Ching lah yang menggunakan hidupnya untuk memaksa para ahli klan Xiao mundur. Dalam beberapa tahun berikutnya, Feng Wuchen telah lahir. Klan Xiao mengirim orang ke sana dan memerintahkan Xiao King Ching untuk kembali. Jika dia kembali sekarang, klan Xiao masih bisa memaafkannya. Xiao King King menolak. Seiring bertambahnya usia Feng Wuchen, dia mengetahui hal-hal ini. Setelah Xiao King King menolak berkali-kali, klan Xiao memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka dengan Xiao King King. Istirahat ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Klan Xiao memandang rendah Feng Zheng Xiong dan klan Feng sejak awal. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Feng, menyebabkan hubungan antara kedua klan menjadi sangat buruk. Feng Wuchen tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Xiao sejak dia masih muda. Dia bahkan membenci mereka. Kakak, aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari 10 tahun, tapi kamu tidak berubah sama sekali. Apakah ayah masih baik-baik saja? Xiao King Ching tersenyum dan memberi isyarat agar Xiao King Xiong duduk. Meskipun dia dikeluarkan dari klan Xiao, Xiao King King masih sangat senang bisa bertemu keluarganya lagi. Xiao King Xiong berkata dengan dingin, Jika kamu mendengarkan ayah saat itu, dengan bakatmu, kultifasimu mungkin tidak akan kalah dengan milikku. Aku hampir lupa, kamu bukan lagi anggota klan Xiao. Baik ayah baik-baik saja atau tidak ada hubungannya denganmu. Itu yang terbaik, jangan sampai kita harus mengeluarkannya saat dia meninggal. Ini sial. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen menatap Xiao King Xiong dengan dingin. Dia tidak takut sama sekali dan melanjutkan, klan Feng tidak ada hubungannya denganmu. Jangan datang ke klan Feng jika ada urusan. Jika tidak, pergilah. Klan Feng tidak menyambutmu. Bocah nakal, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbicara denganku. Xiao King Xiong memandang Feng Wuchen dengan jijik dan berkata dengan dingin, di mana Feng Xiong. Suruh dia keluar dan menemuiku. Xiao King Xiong mengabaikan Feng Wuchen seperti ini. Belum lagi Duan Wuking dan Kaisar Merah, bahkan Xiao King Ching pun tidak senang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah ayahku seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Feng Wuchen berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Bajingan kecil, apakah kamu bosan hidup? Xiao King Xiong berkata dengan marah. Xiao King Xiong, cukup. Xiao King Ching tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia bahkan tidak tega memarahi putranya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghinanya seperti ini? Xiao King Xiong sedingin es dan berkata, jika kamu hanya ingin mengkritik klan Feng, silakan segera pergi. King Ching, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Feng sedang dalam masalah. Melihat kita bersaudara, aku datang untuk memperingatkanmu dengan niat baik. Sebaiknya kau segera meninggalkan keluarga Feng, kalau-kalau kamu mengalami bencana yang fatal, kata Xiao King Xiong dengan dingin dan arogan. Aku, Xiao King Ching, terlahir sebagai anggota klan Feng. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu klan Feng. Xiao King Ching berkata dengan tegas. Klan Feng adalah masalah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen, aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan sekarang. Kamu telah menjadi panglima tertinggi kekaisaran dan beberapa master Feng. Namun, klan Xiao tidak peduli dengan kemampuan kecilmu. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Apa yang harus ditakuti oleh klan Xiao dari sebuah kerajaan kecil? Xiao King Xiong mencibir. Setelah berhenti sejenak, Xiao King Xiong mencibir lagi. Kamu telah menyinggung klan Huang Fu. Kali ini, bahkan kekaisaran tidak dapat membantumu. Klan Feng hanya bisa menunggu kematian. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin tolong kamu. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir. Klan Huang Fu. Saya khawatir mereka tidak akan datang. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu keluar dari klan Feng hidup-hidup. Memohon kepadamu. Xiao King Xiong mula-mula tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Tahukah Anda apa yang Anda katakan? Bocah busuk, hanya bersamamu. Bodoh. Kaisar Merah dan yang lainnya menggelengkan kepala dan memandang Xiao King Xiong yang arogan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Feng Wuchen benar-benar tidak tahan dengan Xiao King Xiong yang begitu sombong dan merendahkan keluarga Feng. Namun, saat Feng Wuchen ingin bergerak, Feng Qianyang menghentikannya lagi dan berkata dengan suara rendah, Wuchen, jangan gegabuh. Tenanglah. Kekuatan klan Xiao berada di luar imajinasimu. Kekuatan klan Xiao terlalu kuat, dan Xiao King Xiong memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dengan kekuatan klan Xiao, bahkan empat kerajaan besar pun tidak bisa menandingi klan Xiao. King Qing, jaga mulut anakmu. Tidak sembarang orang bisa tersinggung. Jangan berpikir bahwa kamu adalah sesuatu hanya karena kamu memiliki suatu kemampuan. Sedikit yang kamu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Jika bukan karena kamu, aku pasti akan membunuhnya atas apa yang dia katakan tadi. Xiao King Xiong berkata dengan dingin. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 berani berbicara omong kosong tentang membunuh pemimpin besar. Luan Xiong benar-benar tidak mampu menahannya dan berkata dengan dingin, jika bukan karena kamu adalah saudara laki-laki bibi Xiao, kamu pasti sudah mati. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat 8. Xiao King Xiong mencibir dengan arogan. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Apakah menurutmu mereka berdua yang berada di tahap inti asal tingkat ke-7 bisa membunuhku, atau menurutmu seseorang di klan Feng bisa membunuhku? Jika, jika. Begitu dia selesai berbicara, esensi sejati yang tangguh di dalam tubuh Xiao King Xiong didesak keluar. Itu sangat hebat, dan perkebunan klan Feng mulai berdengung dan bergetar. Seketika, itu melampaui tingkat ke-8 dari tahap inti asal dan sebanding dengan tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Sumber daya klan Xiao sangat dalam, dan kekuatan Xiao King Xiong sama sekali tidak lemah. Xiao King Xiong, jika kamu ingin pamer di klan Feng, kamu harus memilih waktu yang tepat. Kekuatan klan Feng saat ini memang kalah dengan klan Xiao, tapi zaman telah berubah. Jangan sombong, Feng Qiyanyang berkata dengan suara rendah. Xiao King Xiong menatap Feng Qiyanyang dengan tatapan menghina dan berkata dengan nada menghina, waktu telah berubah. Lalu saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki klan Feng saat ini. Orang yang sombong itu adalah kamu. Kamu tidak menanyakan dengan jelas sebelum berani menerobos ke dalam klan Feng. Apakah kekuatan klan Xiao sangat kuat? Apakah mereka memiliki seniman bela diri alam surga atau seniman bela diri alam surga? Di benua ini, ada banyak seniman bela diri yang lebih kuat dari klan Xiao Anda. Apa gunanya klan Xiao? Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Xiao King Xiong memandang rendah Feng Wu Chen dan menghina Feng Wu Chen seperti ini menyebabkan Ling Xiao Xiao sangat marah di dalam hatinya. Gadis bau, pintar dan fasih. Tahukah kamu konsekuensi menyinggung klan Xiao? Xiao King Xiong bertanya dengan garang, dan matanya menyipit. 213. Aura Ling Xiao Xiao langsung melampaui tahap inti asal tingkat ke-9 dan bahkan lebih menakutkan daripada Xiao King Xiong. Ling Xiao Xiao meledak dengan kekuatan tirani, auranya bahkan membawa amarah, dan matanya yang sedingin es menyebabkan seseorang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Xiao King Xiong langsung terkejut, dan dia menatap Ling Xiao Xiao dengan mata terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Puncak tingkat ke-8 tahap inti asal. Tingkat kultifasi Ling Xiao Xiao bahkan lebih kuat dari tingkat kultifasi Xiao King Xiong, dan auranya juga berada di atas tingkat kultifasi Xiao King Xiong. Kekuatan Ling Xiao Xiao bisa dikatakan menekan Xiao King Xiong. Tingkat budidaya Xiao King Xiong yang dingin dan arogan bahkan lebih rendah daripada gadis muda berusia 16 atau 17 tahun, namun ia masih memiliki wajah untuk dipamerkan di klan Feng. Untuk sesaat, Xiao King Xiong hanya merasakan wajahnya mendidih hingga ekstrim, dan wajahnya sudah membengkak. Xiao King Xiong menamparkan wajahnya sendiri. Siapakah Ling Xiao Xiao? Baru sekarang Xiao King Xiong bereaksi. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di klan Feng. Siapa perempuan ini? Memiliki budidaya yang hebat pada usia seperti itu, latar belakangnya jelas tidak kecil. Dengan bakat alaminya, mungkin tidak banyak orang di benua ini, dan tidak mungkin sebuah kerajaan kecil memiliki kejeniusan seperti itu. Xiao King Xiong berpikir dalam hatinya. Dia yakin bahwa Ling Xiao Xiao sama sekali bukan keturunan klan Feng. Melihat Ling Xiao Xiao, Xiao King Xiong bertanya. Jika kamu bukan keturunan klan Feng, lalu siapa kamu? Jika kamu masih tidak pergi, aku akan membuatmu merangkak keluar, kata Ling Xiao Xiao dingin. Anda, Xiao King Xiong sangat marah dan mengepalkan tangannya rat-rat. Kapan dia dipandang rendah dan dipandang rendah oleh seorang gadis kecil? Tapi Xiao King Xiong tidak berani bertindak gegabuh. Belum lagi kekuatan Ling Xiao Xiao berada di atasnya, hanya berdasarkan pada kultifasi Ling Xiao Xiao, kekuatan di belakangnya pasti menakutkan, dan tidak peduli seberapa kuat klan Xiao, mereka tidak berani menyinggung perasaannya begitu saja. Xiao King Xiong, klan Xiao telah mengusir ibuku dari klan Xiao. Klan Feng tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Kali ini, aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Di masa depan, aku tidak akan melihat apapun. Masuklah ke dalam klan Feng. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Xiao King Xiong dengan tajam. Meskipun Xiao King Xiong adalah paman Feng Wuchen, dia tidak memiliki perasaan padanya. Xiao King Xiong tidak pernah memperlakukan Feng Wuchen sebagai keponakannya, dan Feng Wuchen tidak pernah memperlakukan Xiao King Xiong sebagai pamannya. Bunuh aku. Huh, King Ching, lihatlah seberapa baik kamu telah mengajar putramu. Saya ingin melihat berapa lama Feng klan anda bisa bangga. Huff. Xiao King Xiong berkata dengan muram dan marah. Dia berbalik dan meninggalkan keluarga Feng. Jangan lupa mencari tahu identitas saudara Feng. Ling Xiao Xiao menambahkan dengan dingin sambil perlahan menarik aura tiraninya. Ling Xiao Xiao paling kesal karena orang-orang tidak memandang Feng Wuchen, menghina dan meremehkan Feng Wuchen. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia toleransi. Ibu, klan Xiao telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa ibu begitu sopan kepada mereka? Feng Wuchen memandang Xiao King Ching dan berkata. Mendengar ini, Xiao King Ching menghela nafas dan menunjukkan senyuman tak berdaya. Xiao King Ching tidak pernah menyangka bahwa klan Feng dan klan Xiao akan menemui jalan buntu seperti itu. Dalam alam bawah sadarnya, Xiao King Ching berharap kedua klan bisa hidup rukun dan tidak menjadi musuh. Di satu sisi adalah klan yang dipedulikan Xiao King Ching, dan di sisi lain adalah klan Feng yang tidak bisa dilepaskan oleh Xiao King Ching. Dia tidak bisa memilih sama sekali. Klan Xiao tidak pernah menaruh perhatian pada klan Feng kita. Mereka bahkan mengusir ibu dari klan Xiao dan memutuskan semua hubungan. Kita tidak bisa membiarkan klan Xiao memandang rendah ibu. Feng Zhan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ibu tidak pernah menyesali keputusannya. Xiao King Ching tersenyum puas. Dengan tiga putra yang menjanjikan dan berbakti, Xiao King Ching sudah merasa puas. Feng Zheng Qiong tidak ada di sini, tapi setidaknya dia masih memiliki Feng Wuchen dan saudara-saudaranya untuk mendukung klan Feng dan menjadikannya lebih kuat. Xiao King Ching memang tidak menyesalinya. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan klan Feng sejak lama dan tidak akan menolak klan Xiao berkali-kali. Dulu, klan Feng memang sangat lemah. Tapi sekarang, klan Feng telah berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui klan Xiao. Xiao King Ching tidak bisa membiarkan klan Xiao meremehkan Feng Zheng Qiong. Hanya saja keberadaan Feng Zheng Qiong tidak diketahui. Bibi Xiao, jangan khawatir. Xiao-Xiao akan menemanimu bersantai. Ling Xiao tersenyum dan memegang tangan Xiao King-King. Bibi Xiao, aku akan ikut denganmu juga, kata Miao King-Ching. Setelah meninggalkan klan Feng, wajah Xiao King-Shan sangat garang. Memikirkan betapa dia dikejutkan oleh seorang gadis kecil, dia dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dari mana datangnya gadis bau ini? Xiao King-Shan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa cemberut dan marah. Setelah bertahun-tahun, Xiao King-Shan tidak tahu bahwa klan Feng menjadi begitu pantang menyerah. Mereka sama sekali tidak menganggap serius klan Xiao, terutama Feng Wu-Chen. Feng Wu-Chen, Xiao King-Shan mengertakkan giginya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Xiao King-Shan yang marah menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya dengan suara yang dalam, ceritakan tentang Feng Wu-Chen. Feng, Feng Wu-Chen. Melihat ekspresi marah Xiao King-Shan, pejalan kaki itu berkata dengan wajah penuh ketakutan, Feng Wu-Chen adalah panglima tertinggi kekaisaran, penguasa prefektur awan, yang pertama dalam kompetisi seni bela diri peringkat jenius, komandan langit kavaleri api bayangan dan tentara bendera hitam. Dia menghancurkan klan Tianyun dan memimpin kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam untuk menghancurkan sekte polaris dan sekte awan fantasi. Sekte polaris dan sekte awan fantasi. Xiao King-Shan sedikit mengernyit dan bertanya, seberapa kuat mereka? Sekte polaris dan sekte awan fantasi sama-sama memiliki elit langit perdana. Keduanya dibunuh oleh panglima tertinggi, kata pria itu dengan ngeri. Apa? Feng Wu-Chen membunuh elit Sky Prime. Wajah Xiao King-Shan menjadi pucat saat dia menatap pria itu dengan sangat terkejut. Pria itu menganggup ngeri. Tidak, itu benar. Berapa tingkat kultifasi Feng Wu-Chen? Xiao King-Shan bertanya lagi. Baru sekarang dia ingat bahwa ketika dia berada di klan Feng, dia sama sekali tidak dapat membedakan tingkat kultifasi Feng Wu-Chen. Dengan pemahamannya tentang Feng Wu-Chen, mustahil bagi Feng Wu-Chen untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena itu, dia mengabaikannya. Aku dengar dia berada di puncak ketujuh dari tahap inti asal. Pria itu menjawab dengan ngeri. Puncak tingkat ketujuh tahap inti asal. Xiao King-Shan tercengang sekali lagi. Wajahnya menjadi muram saat dia meraih kerah pria itu dan mengangkatnya. Dia berteriak dengan marah pada pria itu. Apakah kamu bosan hidup? Bagaimana mungkin seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh bisa membunuh elit Sky Prime? Kamu berbohong. Masalah ini benar sekali. Panglima memang membunuh pemimpin sekte polaris dengan kekuatan di puncak tahap inti asal tingkat ketujuh. Masalah ini diketahui oleh keempat kerajaan besar. Jika tidak percayalah, kamu bisa bertanya pada yang lain. Jawab pria itu dengan ngeri. Hai, apakah Anda anggota suatu kerajaan atau bukan? Anda bahkan tidak tahu tentang Panglima tertinggi. Biar ku beritahu, jangan sombong di kota tanpa tanding. Ini adalah wilayah Panglima tertinggi. Seorang pejalan kaki berteriak pada Xiao Qingshan. Huff, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Apalagi yang ingin kamu katakan. Bicaralah dengan cepat. Xiao Qingshan berteriak dengan marah. Pejalan kaki lainnya berkata dengan puas. Kalau begitu dengarkan baik-baik, jangan terlalu takut. Panglima memiliki identitas lain. Dia adalah pengrajin senjata kelas 5 yang bisa membentuk peralatan dengan pikiran, dan pada saat yang sama, dia juga seorang pengrajin senjata kelas 4. Alkemis, Panglima tertinggi adalah seorang jenius yang tiada taranya, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Pengrajin senjata kelas 5 yang bisa membentuk peralatan dengan pikiran. Alkemis kelas 4, Xiao Qingshan pusing mendengar ini, dan gelombang besar telah melonjak di dalam hatinya. Saat ini, Xiao Qingshan hanya merasa dirinya berada di pusat tsunami, dan teror yang ia rasakan tak terlukiskan. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Pengrajin senjata kelas 5, pengrajin senjata kelas 4, mampu membunuh elit Sky Prime di puncak tahap inti asal tingkat ke-7. Seorang jenius yang menakutkan, belum lagi sebuah kerajaan kecil, tidak ada yang kedua di seluruh benua. Tubuh Xiao Qingshan gemetar, dan wajahnya pucat. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun akan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Kapan Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan? Seluruh tubuh Xiao Qingshan tercengang, dan dia berdiri di jalan tanpa bergerak sedikitpun. Xiao Qingshan tidak berani mempercayai apa yang didengarnya dengan telinganya. Berita mengejutkan itu bagaikan bom yang tak henti-hentinya meledak di samping telinganya. Apakah Feng Wuchen benar-benar pengrajin senjata kelas 5 dan alkemis kelas 4? Xiao Qingshan berkata dengan tercengang, dan wajahnya sudah dipenuhi butiran keringat, dan sangat pucat. Di jalan, para penggarap yang lewat memandang aneh ke arah Xiao Qingshan yang tidak bergerak, dan mereka tidak tahu apa yang ditakuti Xiao Qingshan sejauh ini. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Qingshan akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa shock di hatinya. Pikiran Xiao Qingshan dipenuhi dengan berbagai identitas dan perbuatan Feng Wuchen yang menakutkan, seolah-olah tidak dapat dihapus, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Kejutan yang dibawa Feng Wuchen kepada Xiao Qingshan terlalu besar, dan itu telah menyebabkan Xiao Qingshan menjadi sangat ketakutan. Sebagai ahli klan Xiao, Xiao Qingshan sangat paham dengan apa yang diwakili oleh pengrajin senjata kelas 5. Saya harus memastikannya dengan jelas. Xiao Qingshan mengerutkan kening. Xiao Qingshan tidak berani mempercayainya hanya dengan mengandalkan perkataan dua orang. Tapi setelah dia bertanya kepada banyak orang, dia benar-benar yakin. Setelah mengetahui betapa menakutkannya Feng Wuchen, Xiao Qingshan segera kembali ke klan Xiao, karena dia harus memberitahu petinggi klan Xiao sesegera mungkin. Halaman klan Feng Tidak lama setelah Xiao Qingshan pergi, wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi muram, dan dia mengerutkan kening. Ada niat membunuh. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal, Ling Xiao-Xiao mengerutkan kening, dan wajah cantiknya menunjukkan ekspresi sedingin es. Mereka datang dengan niat buruk, semuanya hati-hati, kata Feng Qian yang serius. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama kemudian, dua sosok hitam melintas dan muncul di halaman Feng klan. Mereka adalah dua lelaki tua dengan budidaya di tingkat ke-9 dari tahap inti asal, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Melihat kedua lelaki tua itu, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, siapakah kalian berdua? Apa yang kamu inginkan? Penjaga Sekte Taiksu, He Xiong. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, dan mata lamanya menunjukkan ekspresi ganas. Tetua agung Sekte Taiksu, Zhou San. Kata lelaki tua berjubah hitam lainnya. Jadi, penjaga dan tetua agung dari Sekte Taiksu, senang bertemu denganmu, Feng Wuchen mencibir dan tidak takut sedikitpun. Dengan hanya dua ahli tahap inti asal tingkat 9, Feng Wuchen benar-benar tidak takut. Itu sebenarnya adalah Sekte Taiksu. Kaisar Merah dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Kekuatan Sekte Taiksu sungguh luar biasa dan sama sekali tidak bisa diremehkan. Berhenti sejenak, Feng Wuchen mencibir. Sepertinya kalian berdua datang untuk membunuhku. Niat membunuh yang mengerikan muncul, dan He Xiong berkata dengan marah, karena kamu tahu, serahkan hidupmu. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kalian berdua. Feng Wuchen mencibir. Bahkan jika pemimpin Sekte Taiksu datang, dia mungkin tidak bisa membunuhku. Menurutku kalian berdua ada di sini untuk mengadili kematian. Kedua lelaki tua yang muncul di halaman keluarga Feng keduanya berada di tingkat ke sembilan tahap inti asal. Empat seniman bela diri tahap inti asal tingkat sembilan, barisannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Feng Wuchen memandangi dua lelaki tua yang datang dari belakang dengan heran dan berkata, bukankah ini penasihat Kekaisaran Kerajaan Bulan Air? Apa? Kalian berencana ikut campur juga? Kedua lelaki tua itu tepatnya adalah penasihat Kekaisaran Kerajaan Bulan Air, Qin Fei. Orang tua lainnya adalah seseorang yang belum pernah dilihat Feng Wuchen dan tidak tahu siapa dia. Wajah lama Qin Fei muram saat dia berkata dengan marah, jika kami tidak melenyapkanmu, mungkinkah kami akan menunggumu untuk memusnahkan Sekte Taiksu dan mengancam Kekaisaran Bulan Air? Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Saya tidak pernah berpikir untuk mengancam Kerajaan Bulan Air, saya hanya ingin membalas dendam. Hentikan omong kosong itu, Feng Wuchen, kamu masih jauh dari mampu memusnahkan Sekte Taiksu ku. Pelindung He Xiong berteriak dengan marah saat kekuatan mengerikan didesak keluar dengan aura yang agung. Menatap Qin Fei dengan tatapan sedingin es, Feng Wuchen berkata, penasihat Kekaisaran, kalian harus berpikir jernih. Begitu kalian bergerak, saya akan menganggap Kekaisaran Bulan Air sebagai musuh. Huff, inilah niat Kaisar. Qin Fei berteriak dengan dingin. Jadi begitu, Feng Wuchen mencibir. Jika kamu ingin membunuhku, ikutlah denganku. Feng Wuchen mencibir. Mengaktifkan kilin battle armor, Feng Wuchen terbang dengan kecepatan tinggi. Kelompok Empat He Xiong melintas dan mengejar. Ling Xiao Xiao mengembunkan sepasang sayap dan mendesak esensi sejatinya untuk terbang menjauh. Kejar dia, Kaisar Merah berteriak, dan semua orang mengejarnya. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang keluar kota dan tiba di hutan tempat Feng Zheng Qiong ditangkap. Hutan itu sudah lama rusak dan kini menjadi hamparan pasir kuning. Kelompok Empat He Xiong juga tidak lambat. Saat Feng Wuchen mendarat, mereka berempat sudah melintas. Zhou San adalah orang pertama yang mengisi daya. Kelompok He Xiong yang terdiri dari tiga orang melintas ke sekeliling Feng Wuchen dan melancarkan serangan ganas. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam saat Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalian benar-benar datang di waktu yang salah. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mendesaki sejatinya, dan gelombang kekuatan besar mengalir deras. Cahaya kemasan menyala, dan tanah berguncang dan meledak, runtuh dalam sekejap. Ketika mereka merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, wajah Kelompok Empat He Xiong menjadi sangat pucat dan mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Tingkat kesembilan dari tahap inti asal. Kekuatan mengerikan itu sangat menakutkan mereka berempat sehingga mereka segera menghentikan langkah mereka. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menerobos ke tingkat kesembilan dari tahap inti asal. Qin Fei menjadi pucat karena ketakutan, dan mata lamanya hampir keluar. He Xiong berkata dengan tidak percaya, dia berhasil menembus dua level dalam sebulan. Wajah Zhou San dipenuhi ketakutan saat tubuhnya bergetar. Feng Wuchen, yang berada di puncak tahap inti asal tingkat ketujuh, mampu membunuh ahli tahap asal surgawi. Sekarang Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat kesembilan, bukankah dia bisa langsung membunuh ahli tahap asal surgawi? Zhou San berkata dengan ngeri, ayo pergi. Keempat lelaki tua itu dengan tegas mundur. Jika Feng Wuchen tidak menerobos, maka mereka berempat masih memiliki kepercayaan diri tertentu jika mereka bergabung. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat kesembilan. Mereka sama sekali tidak mampu melawan kekuatan yang begitu menakutkan. Kamu sudah datang, tapi kamu masih ingin pergi. Feng Wuchen mencibir dengan keras. Sayapnya mengepak, dan dengan suara gemuruh yang kuat, Feng Wuchen menyerang Zhou San dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah tua Zhou San tiba-tiba menjadi pucat pasi karena aura bahaya yang kuat menyebabkan dia merasa putus asa. Tetua Agung, hati-hati, He Xiong berteriak kaget. Feng Wuchen seperti hantu ketika sosoknya melintas dan muncul dalam sekejap mata untuk menghalangi jalan Zhou San. Melihat Feng Wuchen yang tiba-tiba muncul dalam sekejap membuat penatua Zhou San ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya dipenuhi teror seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kecepatan Feng Wuchen sangat cepat, seolah-olah dia melampaui kecepatan suara. Feng Wuchen bertanya dengan sengit, dan pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya ke arah Zhou San, telapak tangannya membawa aura yang mengesankan. Tetua Agung, menurutmu kemana kamu akan pergi? Perlindungan esensi sejati, alam semesta bumi mistik. Di tengah ketakutannya, Zhou San buru-buru meraung keras dan memadatkan penghalang energi berwarna biru. Pada saat yang sama, dia memadatkan tembok besar. Bang! Kaca! Uh! Tinju Feng Wuchen pecah, dan dengan keras, kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan pertahanan Zhou San. Selain itu, hal itu mengguncang Zhou San hingga dia mengeluarkan setegup darah, dan sosoknya terlempar ke belakang. Ini, kekuatan apa ini? Zhou San sangat ketakutan di dalam hatinya. Sebagai seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9, dia sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan Tinju Feng Wuchen. Tinju yang erat menyebabkan Zhou San menderita luka berat. Menghadapi kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, Zhou San tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan Tinju Feng Wuchen cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Oh! Kamu sebenarnya masih hidup! Feng Wuchen berkata dengan heran. Dia awalnya mengira Tinju ini bisa membunuh Zhou San, tapi dia tidak menyangka Zhou San akan begitu melawan. Tetua agung, sosok He Xiong melintas dengan ekspresi yang sangat panik. Huh! Feng Wuchen mendengus dingin pada He Xiong, dan kekuatan jiwa tirani meledak. Tidak baik, wajah He Xiong berubah drastis. Uh! Serangan kekuatan jiwa yang tiba-tiba itu tidak terduga, dan dia langsung terguncang hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Seorang alkemis kelas 4 sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. He Xiong sangat terkejut. Sebagai alkemis kelas 5, dia sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen. He Xiong memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa dengan kekuatan jiwa alkemis kelas 5, dia sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Tubuh jiwanya terluka, wajah He Xiong pucat dan lukanya parah. Hanya dalam satu pertukaran, Feng Wuchen melukai dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat 9. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Feng Wuchen berkata dengan keras, lalu dia melirik ke arah Kinfei dan lelaki tua di dekatnya dari sudut matanya sebelum sosoknya dengan anehnya muncul secara eksplosif. He Xiong dan Zhou San terluka parah, dan Feng Wuchen tidak khawatir mereka bisa melarikan diri. Melihat Feng Wuchen menembak dengan eksplosif, wajah Kinfei menjadi sangat pucat, dan dalam kepanikannya, Kinfei buru-buru menarik senjata roh kelas menengahnya, menyebabkan auranya langsung meroket. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Pedang jiwa segudang. Kinfei tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan tangannya mengembunkan energi yang menakutkan saat dia berulang kali menebas ke arah Feng Wuchen. Wuss! Om om om! Lebih dari sepuluh pedang energi berwarna biru yang menakutkan ditembakkan secara eksplosif, menimbulkan ledakan sonic yang intens. Kemanapun mereka lewat, tanah dalam radius lebih dari 30 meter akan bergetar, dan kekuatan mereka sangat kuat. Li Tua, beri aku kekuatanmu. Kinfei berteriak keras. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak mampu mengalahkan Feng Wuchen. Telapak tangan Li Tua menghantam punggung Kinfei dan menuangkan seluruh kekuatannya ke tubuh Kinfei. Kinfei buru-buru mendorong kekuatannya untuk langsung meroket beberapa kali, dan pedang energi yang ditembakkan secara eksplosif menjadi lebih menakutkan. Satu pedang energi sudah cukup untuk melukai ahli tahap inti asal tingkat ke sembilan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dua orang. Wuss! Bang bang bang! Feng Wuchen menghindar dengan kecepatan ekstrim, dan banyak bayangan setelahnya berkedip-kedip. Kemanapun Feng Wuchen lewat, gelombang ledakan terdengar, menyebabkan asap dan debu dalam jumlah besar membubung, dan tanah berguncang tanpa henti. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan, dan pedang energi Kinfei sama sekali tidak berguna. Teknik gerakan anak bau ini sungguh aneh, sehalus air mengalir. Litua mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi keheranan, karena dia belum pernah melihat teknik gerakan yang begitu menakutkan. Dia Siong, Zou San, mengapa kalian berdua tidak datang untuk membantu? Kinfei berteriak dengan marah. Hati Kinfei terbakar kecemasan saat dia melihat Feng Wuchen mendekat dengan cepat. He Siong dan Zou San sudah terluka parah dan tidak berdaya untuk mendukung mereka, dan mereka sudah tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen melintas secepat kilat. Telapak tangan kemarahan surga tingkat ketiga. Feng Wuchen berteriak dengan dingin, dan telapak tangannya mengembunkan energi yang menakutkan saat itu meledak dengan keras ke arah Kinfei. Tiga telapak tangan saling tumpang tindih, dan kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan Fajra yang menghancurkan tulang. Mengandalkan kekuatan Litua, Kinfei meraung keras dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Bang! Pupu! Om om om! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan ledakan terdengar. Energi menakutkan terguncang dengan keras, dan bahkan jika Kinfei meminjam kekuatan Litua, keduanya masih terguncang hingga mereka memuntahkan darah. Keduanya menjelma menjadi garis hitam yang keluar. Keduanya bergabung, tetapi masih tidak mampu memblokir telapak tangan Feng Wuchen. Telapak tangan turun, dan dua tetua tahap inti asal tingkat sembilan terluka parah. Pertempuran baru saja dimulai, dan empat ahli tahap inti asal tingkat sembilan sudah terluka parah, karena perbedaan kekuatannya sangat besar. Kekuatan Feng Wuchen sungguh menakutkan. Sosok Feng Wuchen melintas dan menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di belakang Litua. Yang terakhir sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Wuchen ada tepat di belakangnya. Litua, di belakangmu. Kinfei meraung panik. Bang! Uuh! Sebelum Litua dapat bereaksi, telapak tangan Feng Wuchen telah menghantam bagian atas kepala Litua, dan sebuah ledakan terdengar. Energi mengerikan itu mengguncang Litua hingga dia memuntahkan darah dan berlutut, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya saat dia meninggal. Litua, Kinfei melolong sedih, dan kepanikan di hatinya semakin kuat. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu menemuinya sekarang. Feng Wuchen mencibir saat atapan sedingin esnya menyapu ke arah Kinfei. Kinfei memelototi Feng Wuchen dengan marah, mata tuanya dipenuhi dengan pembulu darah, pembulu darah menonjol di wajah lamanya, dan niat membunuh melesat ke langit saat dia meraum marah. Feng Wuchen, patua ini sama sekali tidak akan memaafkanmu. Kamu sendiri yang datang ke pengadilan kematian, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Feng Wuchen mencibir sambil mengeksekusi teknik gerakannya sekali lagi, dan dengan beberapa kilatan, Feng Wuchen tiba di hadapan Kinfei. Imperial Preceptor, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir yang Anda ingin saya sampaikan kepada Lei Zhen Feng? Feng Wuchen bertanya dengan suara yang mengerikan, dan niat membunuhnya yang sedingin es dan menusuk tulang menyebabkan hati seseorang bergetar. Aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Kinfei mengertakkan gigi dan meraum marah. Bang! Uh! Telapak tangan Feng Wuchen yang berdarah dingin dan tanpa ampun menghantam kepala Kinfei, dan dengan ledakan, Kinfei memuntahkan darah dan mati dengan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Pengajar Kekaisaran-Kekaisaran Bulan Air memiliki status yang luar biasa, tetapi Feng Wuchen tidak ragu atau khawatir sedikitpun untuk membunuhnya. Beraninya dia, saya tidak pernah membayangkan bahwa bocah busuk ini benar-benar berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke-9. Wajah He Xiong muram saat dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan marah. Zhou San memandang Kinfei dan Litua yang terbunuh dalam ketakutan, dan berkata dengan ketakutan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kami sama sekali bukan lawannya. Anak Bao ini adalah monster. Saya khawatir hanya pemimpin sekte yang bisa menghadapinya. Semakin banyak Zhou San berbicara, dia menjadi semakin ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Feng Wuchen memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, ketika berhadapan dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9, Feng Wuchen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh seseorang dengan satu pukulan. Tatapannya bergerak sedikit untuk melihat ke arah He Xiong dan Zhou San, dan Feng Wuchen berkata dengan dingin, giliranmu. Menyadari tatapan Feng Wuchen, seluruh tubuh He Xiong dan Zhou San gemetar. Mereka terluka parah dan tidak berdaya untuk bereaksi, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian. Kakak Feng, bunuh mereka. Liu Qingyang tiba-tiba berteriak, dan semua prajurit berteriak satu demi satu. 215. Feng Wuchen bukanlah ancaman sedikitpun saat bertarung satu lawan empat. Bukan karena Qin Fei dan yang lainnya terlalu lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Selain itu, mereka berempat tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen akan mampu menembus tahap inti asal tingkat ke-7 ke tahap inti asal tingkat ke-9 dalam waktu satu bulan. Jika tidak, mereka tidak akan berani mencari Feng Wuchen meskipun mereka diberi 100 nyali. Dengan budidaya pada tahap inti asal tingkat ke-9, bahkan jika Feng Wuchen tidak memanfaatkan energi garis keturunannya atau kekuatan tubuh agung tahap ke-2, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-9. Tahap inti asal dengan hanya mengandalkan kekuatan esensi sejati dan tubuh kedagingannya. Kekuatan yang begitu hebat benar-benar menghancurkan mereka berempat. Ketika mereka melihat empat ahli tahap inti asal tingkat ke-9 tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Feng Wuchen, Kaisar Merah dan yang lainnya sangat terkejut di dalam hati mereka, terkejut karena kekuatan Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. Jika He Siong dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Wuchen sendiri yang menindas keluarga kekaisaran-kekaisaran Tianwu, mereka mungkin akan ketakutan sampai jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Aku sudah bilang kalau kalian semua datang di waktu yang salah. Jika sebulan lebih awal, mungkin kalian berempat benar-benar bisa berurusan dengan ku jika kalian bergabung. Sayangnya, kata Feng Wuchen dingin sambil dia berjalan selangkah demi selangkah menuju He Siong dan Zhou San yang terluka parah. Feng Wuchen, kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pemimpin sekte, kamu masih jauh lebih rendah. He Siong mengertakan gigi sambil berteriak dengan marah. Dia sangat tidak rela hatinya, tidak mau mati di tangan Feng Wuchen begitu saja. Feng Wuchen menganggup tanpa menyangkal atau menyetujui, lalu berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, kekuatan Master Sekte Taixu memang sangat kuat. Sebuah kultivasi di tahap asal surgawi tingkat kedua beberapa kali lebih kuat daripada kultivasi di tingkat pertama. Dari tahap asal surgawi, dan itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Feng Wuchen berhenti ketika dia berada 10 meter dari He Siong dan Zhou San, lalu dia berkata, Tetapi Guru Sekte Taixu mungkin tidak dapat membunuhku, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Karena Guru Sekte Taixu mengirim semuanya kamu mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tanpa kalian berdua ahli, kekuatan Sekte Taixu pasti akan jauh lebih lemah. Feng Wuchen berani membunuh penasihat kekaisaran Kerajaan Bulan Air bahkan tanpa mengerutkan kening. Tentu saja, dia punya nyali untuk membunuh mereka berdua. Jika kamu ingin membunuh dua tetua dari Sekte Taixu, kamu harus melihat apakah aku menyetujuinya. Saat Feng Wuchen selesai, sebuah suara penuh otoritas bergema. Sekte, He Siong dan Zhou San sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Master Sekte Taixu akan datang sendiri. Sementara kedua tetua itu terkejut, mereka juga melihat harapan. Setidaknya mereka bisa bertahan hidup. Aura yang sangat tak terbatas turun dari langit, dan kekuatan mengerikan menyebar. Tekanannya sangat mengerikan, dan membuat semua orang sulit bernapas. Wajah mereka pucat, dan mereka tampak sangat kesakitan. Panggung asal langit, tingkat kedua. Tuan dari Sekte Taixu. Wajah kaisar merah dan yang lainnya berubah. Aura dan kekuatan mengerikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultifator panggung asal langit. Huff, benda lama itu benar-benar datang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Sepertinya dia sudah menebak bahwa pemimpin Sekte Taixu berada dalam kegelapan. Benar sekali, orang yang berbicara adalah Murong Tian Lai, kepala suku dari Sekte Taixu. Mengusir. Sosok dengan aura yang mengesankan melesat seperti sambaran petir, tiba dalam sekejap. Kecepatan yang mengerikan itu melebihi kecepatan Feng Wuchen. Aura tak terbatas bahkan membuat Feng Wuchen merasa tertekan. Tingkat kedua dari tahap asal langit sungguh menakutkan. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen berteriak dingin saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan tubuh tertinggi tahap kedua. Kidarah yang aneh muncul, dan kekuatan Feng Wuchen melonjak dengan gila-gilaan, langsung melampaui tahap yuan dan tingkat ke-9 dan mencapai tingkat pertama tahap asal langit. Ledakan. Dengeng dengungan. Sosok hitam yang mengerikan itu tiba dalam sekejap, dan dengan serangan telapak tangan, terjadi ledakan keras. Tanah dalam radius 100 kaki berguncang hebat, dan tanah runtuh. Setelah tabrakan berlangsung sedetik, Feng Wuchen terlempar. Murong Tianlai bahkan tidak mundur setengah langkah. Kekuatan orang tua ini sangat kuat. Tingkat kedua dari tahap asal langit hampir mencapai puncaknya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Lei Zhen Feng. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jika bukan karena kilin armor, Feng Wuchen akan terluka. Murong Tianlai berada di tingkat kedua tahap asal langit, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan Feng Wuchen. Setelah tabrakan, terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Pemimpin yang hebat. Tuan Paviliun. Kaisar Merah dan Huan yang merasa khawatir. Mereka tidak menyangka Murong Tianlai akan muncul. Sayap hitam mengepak, dan Feng Wuchen dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Dia memandang Murong Tianlai dengan ekspresi serius. Murong Tianlai mengenakan brokat hitam. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut hitam putih panjang. Wajahnya penuh kerutan, dan tubuh kurusnya memancarkan aura yang mengerikan. Murong Tianlai juga menatap Feng Wuchen. Dia terkejut karena serangan telapak tangannya tidak melukai Feng Wuchen. Tubuh fisik Feng Wuchen begitu kuat hingga di luar imajinasiku. Semburan kekuatan itu jelas tidak biasa. Anak ini sungguh menakutkan. Murong Tianlai berpikir dalam hati. Wajah lamanya tampak tenang, namun hatinya dipenuhi keterkejutan. Murong Tianlai tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Feng Wuchen, atau apakah ada kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya. Setelah tabrakan, Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Apakah Anda ingin kami bekerja sama untuk menghadapinya? Ling Xiao Xiao melintas dan bertanya dengan prihatin. Tidak, aku baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Xiao, bawa yang lain dan mundur. Lindungi ibu dan yang lainnya. Saudara Feng, berhati-hatilah. Ling Xiao Xiao mengingatkannya dan kemudian mengingat kembali. Di sisi lain, Murong Tianlai juga meminta He Xiong dan Zhou San mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Kekuatan yang keluar dari pertarungan mereka benar-benar mengerikan. Kekuatan seorang kultifator tahap asal langit benar-benar menakutkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Menghadapi Murong Tianlai, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen perlahan naik ke langit. Pertarungan antara dia dan Murong Tianlai tidak bisa dihindari. Jika Feng Wuchen ingin menghancurkan sekte Taiksu, dia harus melawan Murong Tianlai. Feng Wuchen, gunakan pagoda sembilan kosmosmu. Biarkan saya melihat sendiri betapa kuatnya itu. Murong Tianlai menatap Feng Wuchen dan berbicara perlahan. Dia tidak takut sama sekali. Karena kamu menunjukkan dirimu, aku akan membunuhmu hari ini meskipun aku harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang Dewa Naga tertinggi muncul di tangan kanannya entah dari mana. Feng Wuchen siap bertarung kapan saja. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan melambaikan tangannya. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Itu adalah pagoda kosmos sembilan kali lipat. Cahaya kemasan terang menutupi seluruh area. Pagoda kosmos sembilan kali lipat menjulang ke langit dan meluas hingga berukuran lebih dari dua ratus kaki. Mantra emas besar menyelimuti area itu dan kekuatan penekan yang kuat mengalir ke bawah. Murong Tianlai jelas bisa merasakan kekuatan inti sejatinya ditekan. Setelah mengalaminya secara pribadi, dia tahu betapa mengerikannya pagoda sembilan kosmos. Itu memang artefak celestial rendah. Kekuatan penekan ini sungguh menakutkan. Murong Tianlai mengerutkan kening. Basis budidayanya di tahap asal langit tingkat dua ditekan ke tahap asal langit tingkat satu. Di bawah kekuatan penindasan dari pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wuchen dan Murong Tianlai akan bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. He Xiong dan Zhou San, yang terluka parah, sedang menyembuhkan luka mereka di puncak gunung dan memandang ke langit dengan cemas. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Memegang pedang dewa naga tertinggi, Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk menyerang. Dia memimpin dan melancarkan serangan sengit. Sinar pedang berwarna merah darah mengguncang kehampaan kemanapun ia melewatinya. Sinar pedang berwarna merah darah meledak. Murong Tianlai tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan jika dia ditekan oleh pagoda sembilan kosmos, dia tidak panik. Murong Tianlai perlahan mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Sinar pedang mengerikan yang meledak tidak bisa bergerak maju. Itu sepenuhnya diblokir oleh kekuatan mengerikan Murong Tianlai. Sangat kuat, dia bisa memblokir sinar pedang pemimpin besar hanya dengan satu rentangan tangannya. Huan yang berkata dengan kaget. Duan Wuking mengerutkan kening dan berkata, keterampilan bela diri tingkat bumi yang begitu kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap pemimpin sekte Taiksu. Benar-benar menakutkan. Pemimpin besar benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat cara mengerikan Murong Tianlai, para petinggi dan tentara keluarga Feng mulai khawatir. Feng Wuchen, gunakan teknik pedangmu. Kata Murong Tianlai dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan meremasnya dengan lembut. Sinar pedang Feng Wuchen yang sombong langsung hancur. Murong Tianlai dengan mudah menghancurkan sinar pedang Feng Wuchen, yang membuat Kaisar Merah dan yang lainnya ketakutan. Seberapa mengerikankah kekuatannya untuk melakukan itu? Selain itu, Murong Tianlai menghancurkan sinar pedang Feng Wuchen di bawah penindasan pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan benda tua ini akan segera mencapai batasnya. Dengeng Dengungan Feng Wuchen mengedarkan Yuan sejatinya dan menuangkannya ke pedang dewa naga tertinggi. Niat pedang yang sombong dan melonjak tersapu. Pedang panjang itu menari, dan sinar cahaya merah darah berkedip-kedip. Kekuatan sinar pedang yang sombong menyebar, membuat orang merasa tercekik. Seni pedang ilusi, penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen menembak dengan keras, dan pedang panjang yang cemerlang itu tersapu. Desir. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang besar berwarna merah darah menerobos udara dengan aura destruktif. Itu seperti bulan berwarna merah darah, membawa cahaya yang cemerlang. Kekuatan seni pedang tingkat bumi sungguh mengesankan. Saat bertarung melawan-lawan yang kuat, seni pedang tingkat bumi akan memiliki keunggulan mutlak. Kata Murong Tian Lai dengan acuh tak acuh. Mata lamanya menatap sinar pedang yang melesat, dan Yuan sejati di tubuhnya juga mulai beredar. Seni pedang tingkat mendalam tingkat menengah. Membalikkan langit dan bumi. Murong Tian Lai membentuk segel dengan tangannya, dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan teriakan keras, lampu hijau cemerlang menyelimuti sekeliling, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dengan gila-gilaan. Merasakan kekuatan Murong Tian Lai, ekspresi semua orang berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah akhir dunia akan datang. Tidak ada seorang pun yang pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan dan kekuatan yang mengerikan. Setelah teriakan Murong Tian Lai, pemandangan ajaib muncul di langit. Sinar pedang besar berwarna merah darah milik Feng Wu Chen tiba-tiba berhenti ketika jaraknya puluhan meter dari Murong Tian Lai. Terlebih lagi, sinar pedang perlahan mengubah arah serangannya. Desir. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang berwarna merah darah tiba-tiba membalas ke arah Feng Wu Chen. Tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan, rasanya lebih kuat. Murong Tian Lai sebenarnya mampu mengendalikan energi seni pedang lawannya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang sangat terkejut, dan mata mereka langsung melebar hingga ekstrim. 216. Kekuatan keterampilan pedang alam bumi Feng Wu Chen benar-benar mengerikan. Di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, kebohongan Murong Tian tidak akan pernah mampu mengerahkan kekuatan tahap dua asal langit. Ketika Feng Wu Chen mengaktifkan tubuh tertinggi tahap kedua dan kekuatan garis keturunannya, ditambah dengan armor kilin dan pedang dewa naga tertinggi, kekuatan tempurnya pasti akan sebanding dengan Sky Origin tahap satu. Sekarang, Murong Tian Lai dapat dengan mudah mengendalikan cahaya pedang Feng Wu Chen dan membelokkannya kembali. Keberadaan pagoda kosmos sembilan kali lipat tampaknya tak mampu menekan kebohongan Murong Tian. Hanya dari gerakan ini saja, orang bisa mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Murong Tian Lai. Mengusir. Berdengung. Cahaya pedang yang mengerikan itu dibelokkan kembali dengan aura yang mengerikan, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Ledakan. Feng Wu Chen menghindarinya, tapi cahaya pedang dibelokkan sepenuhnya ke belakang. Pada akhirnya, ia menabrak gunung besar, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Gunung itu berguncang, dan sebuah lubang besar diledakkan di gunung besar itu, menyebabkan batu-batu besar terguling. Pembalikan langit dan bumi, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, seni bela diri yang mengesankan. Kamu memang pemimpin Sekte Taiksu. Kekuatanmu sungguh mengerikan. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Feng Wu Chen menggerakkan pikirannya, dan pagoda besar itu tiba-tiba berputar. Feng Wu Chen mengayunkan tangannya ke bawah, dan pagoda sembilan kosmos menghantam Murong Tian Lai. Ledakan. Berdengung. Murong Tian Li mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kekuatan mengerikan menyebar. Dengan keras, dia menabrak pagoda. Kekuatan mengerikan menyebar, tetapi Murong Tian Li dengan mudah memblokir serangan pagoda dan tidak bergerak sedikitpun. Benda tua ini terlalu kuat. Jarak di antara kita terlalu besar. Kekuatan penekan pagoda tidak efektif melawannya. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Alasan mengapa Murong Tian Lai dapat dengan mudah mengalihkan cahaya pedang Feng Wu Chen adalah karena ini. Budidaya Murong Tian Lai terlalu kuat. Dengan jarak tertentu, pagoda sembilan kosmos secara alami tidak dapat menekannya. Di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, Murong Tian Lai masih berada di atas tahap asal langit tingkat pertama. Murong Tian Lai pernah berkata bahwa selama Feng Wu Chen tidak naik ke Skiyuan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Sekte Taiksu. Feng Wu Chen, Kekuatanmu memang luar biasa karena mampu mencapai ketinggian yang mengerikan dengan kultifasimu di tahap inti asal tingkat ke sembilan. Kamu bisa bangga pada diri sendiri jika kamu berada di bawah tahap asal surgawi, tetapi kamu, lagi pula kita tidak berada di panggung asal surgawi. Kata Murong Tian Lai dingin sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata lamanya. Kata-katanya mengandung sedikit arogansi dan penghinaan. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Tentu saja, Murong Tian Lai tidak akan menganggap serius Feng Wu Chen. Kalau begitu menurutmu apakah aku tidak cukup kuat, atau kecepatanku tidak cukup cepat? Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Kekuatan yang mengerikan sekali lagi disuntikkan ke pedang dewa naga tertinggi. Cahaya darah yang cemerlang sekali lagi menyala. Mendengar ini, Murong Tian Lai sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Feng Wu Chen. Akankah kekuatan Feng Wu Chen meningkat? Murong Tian Lai tidak berani menjaminnya. Dengeng dengungan. Seiring dengan Feng Wu Chen yang menyuntikkan kekuatan dominannya ke dalam pedang dewa naga tertinggi, gelombang kekuatan yang besar dan melonjak menyapu dengan keras. Itu menyesakan dan dipenuhi dengan sikap yang mengesankan sehingga membuat seseorang khawatir. Namun, ketika Feng Wu Chen menyuntikkan kekuatan yang begitu menakutkan ke dalam pedang dewa naga tertinggi, itu bukanlah untuk melakukan keterampilan bela diri. Karena niat pedang sekecil apapun pun tidak dapat dirasakan. Yang ada hanyalah aura energi yang menakutkan. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Murong Tian Lai mengerutkan kening. Kekuatan yang dipadatkan Feng Wu Chen kali ini dan keterampilan bela diri yang akan dia gunakan agak menakutkan, menyebabkan Murong Tian Lai merasakan sedikit ketakutan. Murong Tian Lai sangat penasaran. Tidak ada satupun keterampilan bela diri tingkat bumi di empat kerajaan besar, jadi dari mana Feng Wu Chen mendapatkan begitu banyak keterampilan bela diri tingkat bumi. Kekuatan yang keluar dari pedang dewa naga tertinggi menjadi semakin menakutkan. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya berdarah yang sepertinya dipenuhi dengan energi destruktif. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidak ada yang tahu keterampilan bela diri seperti apa yang akan dilakukan Feng Wu Chen, tetapi satu hal yang pasti, keterampilan bela diri itu pasti sangat menakutkan. Semua kekuatan terkonsentrasi pada satu titik, apalagi keterampilan bela diri tingkat bumi. Itu tidak bisa diremehkan. Murong Tian Lai mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Hal yang dia bicarakan tentu saja adalah pedang dewa naga tertinggi. Keterampilan bela diri macam apa yang akan dilakukan Panglima Besar? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Luan Sen bingung. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan dari cahaya pedang. Huan yang menggelengkan kepalanya sambil menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Semua orang sangat ingin tahu tentang keterampilan bela diri yang akan dilakukan Feng Wu Chen. Kekuatan Murong Tian Lai sangat menakutkan. Bisakah Master Pavilion benar-benar mengalahkannya? Benda lama itu pasti menahan. Duan Tian Feng sedikit khawatir. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dan menghilang dengan pedang dewa naga tertinggi di tangannya. Dewa naga menusuk. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah berada setengah meter di depan Murong Tian Lai. Dia berteriak lagi dan pedang dewa naga tertinggi tanpa ampun menusuk dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi Murong Tian Lai sedikit berubah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar di luar dugaannya. Itu teleportasi. Seru Liu Qingyang. Menggunakan teleportasi untuk melancarkan serangan yang tidak bisa dilawan oleh lawan. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion. Kaisar Merah berseru kaget. Menjalankan keterampilan bela diri yang kuat. Menggunakan teleportasi untuk memperpendek jarak dan membuat musuh lengah. Jika Murong Tian Lai terkena serangan mendadak ini, dia pasti akan mati. Murong Tian Lai tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat pedang dewa naga tertinggi Feng Wu Chen datang, Murong Tian Lai hanya bisa secara naluriah mengedarkan asal sejatinya dan mengulurkan telapak tangannya untuk memblokir. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Energi telapak tangan bertabrakan dengan energi pedang dewa naga tertinggi. Ledakan keras terdengar dan kekosongan bergetar. Pada saat tabrakan, ekspresi Murong Tian Lai berubah drastis. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Murong Tian Lai tidak menyangka tindakan Feng Wu Chen ini. Meskipun dia buru-buru mengedarkan energinya, itu tidak cukup untuk melawan Feng Wu Chen. Namun, harus dikatakan bahwa Dragon God Purse milik Feng Wu Chen sangat kuat. Itu jelas tidak lebih lemah dari ilusion SWOT ART. Namun, Murong Tian Lai berada di alam asal langit tingkat kedua. Tidak peduli seberapa kuatnya Dragon God Purse, itu tidak bisa melukai Murong Tian Lai. Meski begitu, semua orang masih kaget hingga tercengang. Seberapa mengerikankah Murong Tian Lai? Bahkan keterampilan bela diri yang begitu kuat tidak dapat melukainya. Penguasa Sekte Taik Su sebenarnya dikirim terbang oleh Feng Wu Chen. Bahkan jika dia tidak terluka, selama berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan keributan besar di empat kerajaan. Di puncak gunung, He Xiong dan Zhou San gemetar ketakutan. Ketika mereka melihat Murong Tian Lai dikirim terbang, mereka sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar. Jika Murong Tian Lai dikalahkan, mereka pasti akan mati. Sekte Taik Su pasti akan hancur. Dia tidak terluka. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia tampak sedikit kecewa. Beberapa ratus meter jauhnya, wajah lama Murong Tian Lai muram. Meskipun dia tidak terluka, darah di tubuhnya melonjak hebat. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi sangat kejam. Itu tidak lebih lemah dari cahaya pedang sebelumnya. Jika anak ini menggunakan kekuatan penuhnya, saya khawatir saya akan terluka. Murong Tian Lai mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Telapak tangannya sedikit sakit. Kaisar Merah dan yang lainnya sedikit kecewa karena Murong Tian Lai tidak terluka. Artinya, masih ada kesenjangan tertentu antara Feng Wu Chen dan Murong Tian Lai. Feng Wu Chen, gunakan kekuatan penuhmu. Kata Murong Tian Lai dengan dingin. Sejak awal, dia tahu bahwa Feng Wu Chen telah menahan diri. Murong Tian Lai juga sama. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Yang berdaulat, keluarlah dari jangkauan penindasan pagoda Sembilan Kosmos. He Xiong buru-buru berteriak. Tanpa pengingat He Xiong, Murong Tian Lai tahu bahwa selama dia tidak memasuki jangkauan penindasan pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wu Chen tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, dalam jangkauan penindasan pagoda Kosmos sembilan kali lipat, Feng Wu Chen tidak dapat melakukan apapun terhadap Murong Tian Lai. Murong Tian Lai, yang berada di tepi susunan pagoda Sembilan Kosmos, mundur lebih dari sepuluh meter dan meninggalkan jangkauan penindasan susunan tersebut. Pada saat ini, kekuatan Murong Tian Lai telah mencapai alam asal langit tingkat kedua. Sangat menakutkan. Berdengung. Feng Wu Chen mengedarkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Tahap kedua dari kekuatan Soverein Pisik juga meledak. Cahaya berdarah menyala dan menutupi kekosongan. Aura agung meningkat secara gila-gilaan. Pada saat ini, niat pedang yang lebih mendominasi dan menakutkan melonjak ke langit. Aura Feng Wu Chen juga menjadi semakin menakutkan. Ini jelas merupakan kondisi puncak Feng Wu Chen. Seni pedang pemadam jiwa, Ling Xiao sedikit mengernyit. Niat pedang ini benar-benar menakutkan. Kekuatan Panglima besar terlalu menakutkan. Mungkin dia bisa melukai Murong Tian Lai. Luan Shen berkata dengan suara gemetar. Wu Chen akan menggunakan kekuatan penuhnya. Kata Feng Kian Yang. Ekspresi semua orang menjadi sangat ketakutan dan mereka semua menahan napas. Bocah busuk ini masih memiliki seni pedang yang mengerikan. He Xiong berkata dengan muram. Jauh di langit, merasakan niat pedang Feng Wu Chen yang mengguncang bumi. Ekspresi Murong Tian Lai berubah dan menjadi bermartabat. Dia bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Ini, apakah ini keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi? Murong Tian Lai mengerutkan kening dan menebak. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Aura pedang Feng Wu Chen yang mengerikan membuat Murong Tian Lai merasa sangat takut. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan dewa hantu yang menangis. Feng Wu Chen mengacungkan pedang dewa naga tertinggi dan mengeluarkan raungan yang keras. Lalu, dia menyapu bersihnya tanpa ampun. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya pedang besar berwarna merah darah meledak dari ujung pedang. Cahaya merah darah itu menyilaukan dan membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat ia melaju menuju Murong Tian Lai. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan bergulung seperti gelombang kemarahan. Meneguk. Melihat cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan dan kekuatan yang tak tertandingi, semua orang ketakutan dan wajah mereka sepucat kertas. He Xiong dan Zhou San tercengang, dan wajah mereka penuh ketakutan. Hanya aura menakutkannya saja yang membuat semua orang sulit bernapas, dan wajah mereka menunjukkan rasa sakit. Jelas sekali betapa menakutkannya cahaya pedang ini. Ini sebenarnya sangat kuat. Ekspresi Murong Tian Lai berubah drastis. Ketakutan di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya. Menghadapi cahaya pedang Feng Wuchen yang menakutkan, Murong Tian Lai tidak berani meremehkannya. Kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Murong Tian Lai. Lampu hijau meledak, dan aura agung menyapu dengan cepat. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Tebasan sinra tiangang. Teriak Murong Tian Lai dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kekuatan mengerikan itu terkondensasi menjadi segel energi hijau besar di atas kepalanya, dan itu dipenuhi dengan energi destruktif. 217. Serangan habis-habisan Feng Wuchen sangat menggemparkan. Tak seorang pun di bawah tahap asal langit dapat mengalahkannya. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi siapapun. Murong Tian Lai berada di panggung asal langit, namun ia masih harus menggunakan seluruh kekuatannya. Jelas sekali dia takut pada Feng Wuchen. Dua kekuatan mengerikan menembus udara dan bentrok hebat di depan mata semua orang yang ketakutan. Ledakan. Cahaya pedang berdarah dan segel energi yang mengerikan berbenturan. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Adegan itu hening dan ruangan itu sunyi senyap. Namun, sesaat kemudian, kekuatan ledakan yang tak tertandingi meledak seperti bom yang berat. Riak energi yang mengerikan meluncur dengan ganas, membentuk bola energi besar yang lebarnya puluhan kaki. Tampaknya mampu menghancurkan dunia. Engah. Berdengung. Energi mengerikan itu menyebar dan membuat Feng Wuchen memuntahkan darah. Bahkan kilin armor tidak dapat menahannya. Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam dan ditembak. Ruang dalam jarak puluhan kaki bergetar hebat. Untuk dapat membuat ruang berguncang, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan dan tak tertandinginya kekuatan ini. Bahkan Murong Tian Lai, yang berada di tingkat kedua tahap asal langit, terpesona. Namun, tingkat budidaya Murong Tian Lai terlalu tinggi. Kekuatan ini masih belum bisa menyakitinya. Riak energi yang mengerikan menyebar dari langit. Ketika sampai di tanah, meski kekuatannya sudah melemah, angin liar masih tetap mengerikan. Kekuatan penekan masih menyulitkan orang untuk berdiri tegak. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah langsung ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Ketakutan dan keputus asaan memenuhi hati mereka. Mereka mengira ini adalah akhir dunia. Para pembudidaya di kota Wushuang dan kota-kota sekitarnya semuanya ketakutan oleh riak energi yang mengerikan di langit. Feng Wuchen mencoba yang terbaik untuk melawan. Meskipun dia terluka parah dan wajahnya pucat, dia tetap tidak bisa menyakiti Murong Tian Lai. Ini kembali mengecewakan Feng Wuchen. Hanya bisa dikatakan bahwa Feng Wuchen tidak memahami mantra pedang penghancur jiwa dengan cukup baik. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari mantra pedang penghancur jiwa. Kalau tidak, Murong Tian Lai pasti akan terluka. Saudara Feng, tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giyok berkeringat. Dia sangat khawatir dan buru-buru menggunakan keterampilan bela diri terbang untuk terbang, mengabaikan riak energi mengerikan yang menyebar. Murong Tian Lai, kekuatan tua itu terlalu mengerikan. Komandan bukan tandingannya, Luan Shen berkata dengan cemas. Xiao Qing Qing juga merasa khawatir. Dia gelisah dan berkata, cedera Chen Er sangat serius. Bagaimana dia akan menangani Murong Tian Lai? Feng Wuchen telah mencoba yang terbaik, seni pedang yang paling menakutkan juga ditampilkan, tetapi dia masih tidak dapat melukai Murong Tian Lai. Saudara Feng, lukamu sangat serius. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Ling Xiao buru-buru berkata. Panggung asal langit tingkat kedua memang kuat. Aku bahkan tidak bisa menyakitinya dengan seluruh kekuatanku. Feng Wuchen tersentak. Dia tidak mau mengaku kalah. Bagaimanapun, Feng Wuchen hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Wajar jika dia tidak bisa mengalahkan Murong Tian Lai. Saudara Feng, ketika kamu menerobos ke tahap asal langit, akan mudah untuk menghadapinya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Ling Xiao Xiao menghibur. Dia kemudian mengambil pil penyembuhan dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Meskipun Murong Tian Lai tidak terluka, aliran darah di tubuhnya sangat kuat. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Murong Tian Lai terkejut. Kekuatan seni pedang sangat menakutkan. Hampir melukaiku. Pemimpin sekte. Cepat bunuh Feng Wuchen. He Xiong meraung. Feng Wuchen terluka parah. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Jika mereka melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan kedua. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Begitu dia menerobos ke Sky Origin Stage, aku pasti bukan tandingannya. Anak ini pasti tidak akan membiarkan sekte Taik Su pergi. Murong Tian Lai berkata dengan keras di dalam hatinya. Mata lamanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Ketika dia memikirkan sampai di sini, niat membunuh yang dipancarkan oleh Murong Tian Lai menjadi lebih mengerikan. Riak energi berangsur-angsur menghilang, dan ruangan kembali normal. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Murong Tian Lai bergegas tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat mengejutkan. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Murong Tian Lai. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuh saudara Feng, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Gadis bodoh, kamu juga merupakan ancaman bagi sekte Taik Su. Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan meninggalkan benih bencana bagi sekte Taik Su? Kata Murong Tian Lai dengan dingin. Sosoknya langsung tiba. Murong Tian Lai mendesak esensi sejatinya dan dengan keras melemparkan telapak tangannya ke arah Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menjadi lebih ganas. Ketika bahaya mendekat, permukaan tubuh Ling Xiao Xiao langsung mengembunkan penghalang energi hijau. Ekspresi Murong Tian Lai berubah drastis saat dia merasakannya. Dia jelas bisa merasakan energi yang sangat menakutkan itu. Namun, Murong Tian Lai yang sudah bergerak tidak bisa memaksa dirinya untuk berhenti. Ledakan. Off. Telapak tangan yang sangat ganas meledak. Dengan ledakan yang keras, energi mengerikan itu langsung bergejolak. Kejutan itu menyebabkan Murong Tian Lai memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar. Kekuatan mengerikan dari Murong Tian Lai bahkan tidak mampu menggoyahkan penghalang hijau Ling Xiao Xiao. Semakin kuat serangannya, semakin besar kekuatan pantuannya. Tuan Fraksi, He Xiong dan Zhou San terkejut. Mereka sangat ketakutan karena penghalang mengerikan yang dimiliki Ling Xiao Xiao. Penghalang. Murong Tian Lai memandangi penghalang hijau di depan Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Cedera yang dialami Murong Tian Lai agak serius. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Siapa gadis ini? Penghalang macam apa ini? Ia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hati Murong Tian Lai menjadi semakin ketakutan. Dia belum pernah melihat penghalang yang begitu menakutkan. Budidaya Murong Tian Lai tidak ada bandingannya di empat kerajaan besar, kecuali Lei Zhen Feng. Bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari penghalang Qian Ling Xiao Xiao. Murong Tian Lai tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya penghalang Ling Xiao Xiao. Menghadapi kekuatan penghalang, kekuatan Murong Tian Lai bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Itu sama sekali tidak berguna. Melihat Murong Tian Lai terluka, Xiao Qing Qing dan yang lainnya merasa lega. Setidaknya Murong Tian Lai tidak dapat menembus penghalang Ling Xiao Xiao. Sayangnya Feng Wu Chen terluka parah. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Murong Tian Lai. Kekuatan penghalang ini hanya dapat ditampilkan oleh setidaknya seorang ahli di alam surgawi atau alam surga. Gadis ini memiliki latar belakang yang kuat. Murong Tian Lai menebak dengan ngeri. Kengerian penghalang ini membuat Murong Tian Lai sangat ketakutan. Dia tidak berani bergerak lagi. Setelah menatap Ling Xiao Xiao untuk waktu yang lama, Murong Tian Lai dengan tegas turun dan terbang bersama He Xiong dan Zhou San yang terluka parah. Xiao Xiao, terima kasih banyak. Feng Wu Chen berterima kasih padanya. Jika bukan karena Ling Xiao Xiao, Feng Wu Chen akan mati di tangan Murong Tian Lai. Sayang sekali saya tidak dapat membantu saudara Feng. Kata Ling Xiao. Melihat Feng Wu Chen yang terluka parah, Ling Xiao Xiao merasa sangat kesal. Kekuatan Murong Tian Lai terlalu buruk. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Feng Wu Chen menggunakan ilmu pedang penghancur jiwa. Jika Murong Tian Lai berada dalam barisan penindasan pagoda Sembilan Kosmos, maka Murong Tian Lai akan terluka parah. Ling Xiao Xiao turun bersama Feng Wu Chen yang terluka parah. Xiao Qing Qing dan yang lainnya menghela nafas lega. Cepat bawa Wu Chen kembali untuk sembuh. Kita harus bersiap. Penasihat Kekaisaran Kekaisaran Bulan Air telah terbunuh. Masalah ini akan memicu perang antara kedua Kekaisaran. Feng Qian Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Perang antara dua kerajaan. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Baru kemudian mereka ingat bahwa Qin Fei dibunuh oleh Feng Wu Chen. Xiao Qing Qing panik dan berkata, Ini merepotkan. Akankah Kaisar menyalahkan kita? Bibi Xiao, jangan khawatir. Ini bukan kesalahan Panglima Besar. Mereka lah yang memintanya, kata Duan Wu Qing. Huan Yang, Luan Shen, segera kembali ke Kekaisaran dan laporkan hal ini kepada Jenderal Besar dan Kaisar. Laporkan masalah ini. Kaisar Merah mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Oke, Huan Yang dan Luan Shen segera kembali ke Kekaisaran. Mereka tidak berani menunda. Hal ini terkait dengan perang antara kedua kerajaan. Masalah ini sangat serius dan mereka harus menanggapinya dengan serius. Qing Yang, segera pergi ke wilayah Cloud. Beritahu pemimpin sekte tuamu dan yang lainnya untuk bersiap. Feng Qian Yang memandang Liu Qing Yang dan berkata, Ya, aku akan segera pergi. Liu Qing Yang menganggup dan segera bergegas ke wilayah Cloud. Murong Tian Lai dan dua lainnya tampak sangat murung. Seolah-olah mereka baru saja memakan bahan peledak. Pemimpin sekte, jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk membunuh Feng Wuchen. He Xiong sangat tidak rela. Dia melihat bahwa dia bisa membunuh Feng Wuchen, tetapi dia tidak menyangka Ling Xiao Xiao akan memiliki pesona yang begitu menakutkan. Latar belakang gadis itu tidak sederhana. Aku khawatir pesona itu dibuat oleh Master Alam Surga. Kata Murong Tian Lai dengan sungguh-sungguh. Ketika dia memikirkan pesona yang menakutkan itu, Murong Tian Lai tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika bukan karena gadis bau itu, Feng Wuchen akan mati di tangan pemimpin sekte. Zhou San berkata dengan muram. Dia juga sangat tidak rela dan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Masalah ini belum selesai. Feng Wuchen membunuh penguasa nasional Kekaisaran Suyue. Lei Zhen Feng tidak akan membiarkannya pergi. Tua itu sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Untungnya, luka saya tidak terlalu serius. Murong Tian Lai mencibir. Pemimpin sekte, Anda tidak menghentikan Feng Wuchen membunuh Kin Fei. Apakah Anda ingin Kekaisaran Suyue berperang dengan Kekaisaran Yan Huo? He Xiong tiba-tiba bertanya. Sebuah gunung tidak dapat memiliki dua harimau. Jika Lei Zhen Feng benar-benar mendapatkan Pagoda Sembilan Kosmos, menurut Anda apakah dia akan membiarkan sekte Taik Suada? Jika kedua kerajaan berperang, vitalitas mereka akan sangat rusak. Itu adalah kesempatan kita yang sebenarnya. Saya akan mencapai puncak tingkat kedua dari tahap asal langit. Bahkan jika Feng Wuchen menerobos tahap asal langit, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Murong Tian Lai berkata dengan percaya diri. Kekaisaran Suyue adalah kepala dari empat kerajaan. Tiga kerajaan lainnya menekan Kekaisaran Yan Huo pada saat yang sama, memaksa Feng Wuchen untuk menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos. Jika kedua kerajaan berperang, Kekaisaran Tian Wu dan Lo Yun Kekaisaran mungkin bergabung dengan Kekaisaran Suyue. Saat itu, Kekaisaran Yan Huo akan hancur. Zou San mencibir. Murong Tian Lai mencibir, Lei Zhen Feng selalu berselisih dengan sekte Taik Su. Kali ini, dia berinisiatif untuk bergabung dengan kita. Bukankah itu untuk menghadapi Feng Wuchen? Gadis bau itu menyelamatkan Feng Wuchen dan memberi kami kesempatan lebih baik. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa membunuh Feng Wuchen, dia telah memperoleh kesempatan yang lebih baik. 218. Di istana kerajaan-kerajaan api yang menghanguskan. Huan Yang dan Luan Shen telah memberitahu Duan Tian Hun dan yang lainnya tentang Feng Wuchen yang membunuh Qin Fei. Ola itu dipenuhi dengan suasana yang berat. Duan Tian Hun dan yang lainnya terlihat sangat serius. Jelas sekali bahwa masalah ini sangat serius. Tidak masuk akal. Beraninya dia, Duan Tian Hun berkata dengan marah. Wajahnya tampak garang. Beraninya dia membunuh guru kita. Yang Tian Xian dan Situ Zen Tian sangat marah. Kaisar, Anda tidak bisa menyalahkan Jendral Besar. Sekte Taeksu dan Kerajaan Bulan Air bekerja sama untuk membunuh Jendral Besar. Ini tidak ada hubungannya dengan Jendral Besar. Luan Shen dengan cepat menjelaskan. Dia khawatir Duan Tian Hun akan menghukum Feng Wuchen. Huan Yang dengan cepat berkata, Kaisar, Murong Tian Lai juga menyerang. Jika bukan karena pesona siau-siau, Jendral Besar akan dibunuh oleh Murong Tian. Huh, Murong Tian Lai, tua itu. Wajah Duan Tian Hun berubah muram. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu seluruh Aula, membuat takut para petugas. Apa menurutmu Kerajaan Api yang menghamuskan itu mudah ditindas? Anda tidak menghormati saya sama sekali. Duan Tian Hun berdiri. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia berkata dengan marah, kirim Duta Besar ke Kerajaan Bulan Air. Tanyakan pada mereka apa yang diinginkan Kaisar Bulan Air. Beraninya dia membunuh Jendral Besar. Jika dia tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal. Jangan salahkan saya karena memulai perang. Yang Tian Xian dan Situ Zen Tian terkejut, mereka memandang Duan Tian Hun dengan kaget. Kekaisaran Bulan Air adalah pemimpin dari empat kerajaan. Mereka sangat kuat. Duan Tian Hun berani memulai perang. Keberanian macam apa ini? Dari mana Duan Tian Hun mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah karena dia mendengar Feng Wuchen berkata bahwa kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Huan Yang dan Luan Shen terkejut. Mereka tidak tahu dari mana Kaisar mendapatkan kepercayaannya. Namun, keduanya menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka mengira Duan Tian Hun menyalahkan Feng Wuchen, yang membuat mereka sangat khawatir. Memulai perang antara dua negara bukanlah perkara kecil. Perang antara dua negara akan membahayakan banyak nyawa dan menyebabkan banyak keluarga hancur. Perang itu kejam, dan tidak ada seorang pun yang ingin keluarganya dihancurkan. Aku akan segera menuju ke Kerajaan Bulan Air, kata Duta Besar dengan hormat sebelum meninggalkan Ola. Duan Tian Hun memerintahkan lagi, Jenderal Agung, dengarkan. Pejabat ini ada di sini. Ye Chang Kiong membungkuk hormat. Perintahkan semua Jenderal Kekaisaran. Panggil semua pasukan Kekaisaran segera. Besiaplah. Duan Tian Hun berteriak dengan dingin. Kinya tidak terbatas dan dia berperilaku seperti seorang Kaisar. Ye Chang Kiong berkata dengan hormat, Iya. Huan Yang, Tuhan kekacauan. Duan Tian Hun memandang keduanya. Hadiah. Keduanya berkata dengan hormat, Darah mereka mendidih di hati mereka. Duan Tian Hun kemudian memerintahkan, Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam adalah prajurit paling elit di Kerajaanku. Mereka adalah pelindung Kekaisaran. Ketika kedua negara berperang, Kamu akan memainkan peran yang menentukan dan menunjukkan kekuatanmu. Biarkan Kerajaan Bulan Air memperhatikannya dengan baik. Iya, Kaisar. Keduanya berkata dengan hormat, Mereka bersemangat dan darah mereka mendidih. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam telah lama berlatih bersama Feng Wuchen. Sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Segera kembali ke sisi jenderal besar dan besiaplah untuk bertarung dengannya. Teriak Duan Tian Hun. Iya, Huan Yang dan Dewa Kekacauan segera menuju ke kota Ushuang. Lei Zhen Feng. Jangan meremehkan Kerajaan Api yang menghanguskan. Kerajaan Api yang menghanguskan tidak lagi seperti dulu. Duan Tian Hun menyipitkan matanya dan berkata dengan marah. Di Istana Kerajaan Kerajaan Bulan Air. Para Eselon atas Kekaisaran telah mendengar bahwa penasihat Kekaisaran, Qin Fei, telah tewas di tangan Feng Wuchen. Seluruh Kekaisaran sangat marah. Para prajurit dan pejabat Kekaisaran semuanya berteriak untuk menghancurkan Kerajaan Api yang menghanguskan. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Beraninya kamu membunuh penasihat Kekaisaran. Bagus untukmu, Feng Wuchen. Anda tidak memiliki rasa hormat terhadap Kerajaan Bulan Air. Di Aula, Lei Zhen Feng sangat marah dan suka membunuh. Kaisar. Menyerang. Jenderal Agung meraung dengan marah. Niat membunuhnya melonjak. Menyerang. Hancurkan Kerajaan Api yang menghanguskan dan balas dendam pada penasihat Kekaisaran. Semua pejabat sangat marah. Hancurkan Kerajaan Api yang menghanguskan. Hancurkan Kerajaan Api yang menghanguskan. Di luar istana, semua prajurit Kekaisaran berteriak dengan marah. Suara mereka menggemparkan, dan aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Di Aula, wajah Lei Zhen Feng tampak garang. Pembuluh darahnya menonjol, dan dia tampak sangat menakutkan. Wajah Lei Jue sangat serius. Dia berpikir dalam hati, haruskah seperti ini? Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak berniat mengancam Kekaisaran. Mengapa ayah mengirim orang untuk membunuhnya? Apakah karena pagoda sembilan kosmos? Lei Jue tidak setuju, tapi dia hanyalah seorang pangeran. Dia tidak punya hak untuk berbicara dan tidak bisa ikut campur. Kaisar, tolong beri perintah untuk menyerang. Semua pejabat berlutut. Laporan. Seorang tentara bergegas ke Aula dan berkata dengan hormat, Kaisar, Duta Besar Kerajaan Api yang menghanguskan meminta audiensi. Duta Besar Kerajaan Api yang menghanguskan. Biarkan dia masuk. Wajah Lei Zhen Feng muram. Jenderal Agung berteriak, apakah Anda di sini untuk meminta maaf? Anda sedang mendekati kematian. Duta Besar Kerajaan Api hangus, Zhao Yan Feng, memasuki Aula. Meski menghadapi banyak pejabat yang marah, dia tidak takut sama sekali. Sudah menjadi aturan untuk tidak membunuh seorang duta besar. Salam, Kaisar. Zhao Yan Feng menyapa dengan sopan. Huff. Anda datang pada waktu yang tepat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Feng Wuchen membunuh penasihat kekaisaran saya. Bagaimana Duan Tian Hun akan menjelaskan hal ini kepada saya? Lei Zhen Feng bertanya dengan marah. Mendengar ini, wajah Zhao Yan Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia berkata dengan nada netral, Kekaisaran Watermoon mengutus Guru Besar, Pelindung Sekte Taiksu, dan Tetua Agung untuk bergabung dan membunuh Panglima Besar Kekaisaranku. Kaisar Kekaisaranku sangat marah, dan saya mendapat perintah. Saya ingin bertanya, apa niat Kaisar Guntur? Kaisar, tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Konyol, kapan saya mengirim penasihat kekaisaran untuk membunuh Feng Wuchen? Kapan saya bergandengan tangan dengan Sekte Taiksu? Teriak Lei Zhen Feng, namun wajahnya menjadi semakin ganas. Zhao Yan Feng menganggup dan tersenyum, itu benar. Sebagai Kaisar Kekaisaran Bulan Air, mengapa dia mengirim penasihat kekaisaran ke kota tak tertandingi dari Kerajaan Api yang menghanguskan untuk membunuh Jendral Besar? Karena Kaisar tidak memberikan perintah, Qin Fei hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Dia diam-diam berkolusi dengan Sekte Taiksu dan pergi ke kota Kerajaan Api yang tak tertandingi untuk membunuh Jendral Besar. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Jendral Besar. Anda, Lei Zhen Feng sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah. Zhao Yan Feng kemudian berkata, Kaisar, jika Anda ingin melanjutkan masalah penyatuan kekaisaran kami, mohon berikan penjelasan yang masuk akal kepada Kaisar kami. Anda terus mengatakan bahwa penasihat kekaisaran, pelindung Sekte Taiksu, dan tetua agung bergandengan tangan untuk membunuh Feng Wuchen. Apakah Anda punya bukti? Menurut pendapat saya, penasihat kekaisaran sedang melewati kota Pirlas dan ditemukan oleh Feng Wuchen. Lalu, dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Salah satu petugas berteriak dengan dingin. Zhao Yan Feng memandang pejabat itu dan mencibir, lalu bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa Qin Fei dibunuh oleh Jendral Besar? Qin Fei melewati kota Pirlas. Kau sangat bodoh. Bagaimana Anda mendapatkan posisi Anda sebagai menteri? Juga, mengapa Qin Fei pergi ke kota Pirlas? Ada juga ahli tahap inti asal tingkat 9 bersama Qin Fei, tetapi identitasnya tidak diketahui. Wajah pejabat itu memerah. Dia terdiam dan langsung terdiam. Melihat Lei Zhen Feng, Zhao Yan Feng berkata, Kaisar, Kaisar kami juga mengatakan bahwa jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, Kaisar akan mengirim pasukan untuk menekan kekaisaran bulan air. Status Jendral Besar di kekaisaran kita jauh lebih tinggi daripada pangeran dan penasihat kekaisaran. Kaisar sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kirim pasukan untuk menekan kerajaan kita. Jendral Besar memasang wajah penuh penghinaan. Cobalah jika kamu memiliki kemampuan. Apa itu kerajaan api yang menghanguskan? Hanya berdasarkan Ye Chang Kiong. Kembalilah dan beritahu Duan Tianhun bahwa kerajaan bulan air kita menunggu kapan saja. Jendral lainnya berteriak dengan marah. Karena sudah seperti ini, maka aku akan mengikuti keinginan semua orang dan kembali menyampaikannya kepada Kaisar. Selamat tinggal. Zhao Yanfeng mencibir dan berbalik untuk pergi setelah dia selesai berbicara. Wajah Lei Zhenfeng muram saat dia menatap Zhao Yanfeng. Dia menduga Duan Tianhun punya nyali mengirim pasukan karena hubungan antara kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Kekuatan dua pasukan paling elit dari kerajaan api hangus adalah sesuatu yang pernah disaksikan Lei Zhenfeng sebelumnya. Kaisar, Duan Tianhun terlalu sombong, cepat beri perintah. Jendral Agung mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia sudah tidak sabar untuk mengirim pasukan untuk memusnahkan kerajaan api yang menghanguskan. Zhao Yanfeng baru saja pergi ketika kekaisaran bulan air segera menyambut tamu terhormat, tetua ketiga sekte Taiksu, Lu Liang. Tetua ketiga, bolehkah saya mengetahui ada apa? Lei Zhenfeng bertanya. Lu Liang berkata dengan hormat, Kaisar, Feng Wuchen sudah berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Empat seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 bertarung dengannya, dua tewas dan dua terluka parah. Pemimpin sekte juga hampir terluka di perang. Apa, tahap inti asal tingkat ke-9? Begitu mereka mendengar ini, Lei Zhenfeng dan petinggi kekaisaran lainnya berseru kaget, dan mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Lei Jue ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menerobos dari puncak tahap inti asal tingkat ke-7 ke tahap inti asal tingkat ke-9 dalam sebulan. Jendral besar tercengang. Lei Zhenfeng juga tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan kecepatan yang begitu mengerikan. Kecepatan kultivasi orang ini sangat menakutkan. Jika dia menerobos ke tahap asal langit, saya khawatir tidak ada seorang pun di empat kerajaan besar yang dapat melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan fakta bahwa Feng Wuchen belum menerobos ke tahap asal langit untuk melenyapkannya. Niat pemimpin sekte adalah membiarkan kaisar memobilisasi pasukan dan sekte Taiksu diam-diam membantu kekaisaran. Musnahkan kerajaan api yang menghamuskan dan Feng Wuchen. Kata Lu Liang. Kaisar, kata-kata tetua ketiga masuk akal. Kita tidak bisa memberi Feng Wuchen waktu untuk berkultivasi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah Feng Wuchen menerobos ke tahap asal langit, aku khawatir bahkan kaisar dan pemimpin sekte Taiksu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak surgawi inferior. Pada saat itu, kerajaan kita mungkin akan Kaisar, cepat beri perintah untuk mengerahkan pasukan. Kirim orang ke Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Awan jatuh. Tiga kerajaan kita pasti akan mampu memusnahkan kerajaan api yang menghamuskan dan membunuh Feng Wuchen. Para pejabat di Aula Utama panik. Ketika mereka memikirkan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, mereka sangat ketakutan. Lei Zhen Feng berdiri, wajahnya muram saat dia memerintahkan, berikan perintah. Gerakan pasukan untuk menekan kerajaan api yang menghanguskan. Balas dendam pada penasihat Kekaisaran. Lei Zhen Feng tidak punya pilihan lain. Kematian Qin Fei telah menyebabkan Feng Wuchen menjadi musuh. Dia hanya bisa mengerahkan pasukannya sekarang. Mendengar ini, bibir Lu Liang membentuk senyuman misterius. 219. Bakat budidaya Feng Wuchen yang luar biasa membuat kerajaan bulan air sangat khawatir. Jika ini terus berlanjut, setelah Feng Wuchen menerobos ke tahap Yuan Surgawi, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Ayah, mohon pertimbangkan kembali. Lei Jue akhirnya angkat bicara. Tidak perlu dikatakan lagi. Feng Wuchen adalah ancaman yang terlalu besar bagi kerajaan kita. Dia harus dilenyapkan. Lei Zhen Feng berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak akan berubah pikiran setelah dia memutuskan sesuatu. Ayah, Feng Wuchen tidak pernah bermaksud mengancam kerajaan kita. Anda hanya mengkhawatirkan hal yang sia-sia. Ayah, pikirkanlah. Feng Wuchen memiliki bakat kultivasi yang menakutkan. Bagaimana jika Anda tidak bisa membunuhnya? Anda hanya akan mendapat balas dendam yang lebih mengerikan dari Feng Wuchen. Lei Jue berkata dengan tegas. Setelah jeda, Lei Jue melanjutkan. Meskipun kematian guru kekaisaran telah membuat marah Feng Wuchen, masih ada ruang untuk negosiasi. Begitu perang dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Pangeran, kamu meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral kita sendiri. Bagaimana kerajaan bulan air bisa takut pada Feng Wuchen? General berkata dengan tidak senang. Lei Jue berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu ingin melihat banyak orang di kerajaan bulan air hidup dalam kesengsaraan? Apakah Anda ingin penduduk kerajaan bulan air mati? Kita harus membalas kematian guru kerajaan. General berkata dengan marah. Huff, apakah gaya seorang kaisar yang mengabaikan kehidupan rakyatnya? Ayah, sebagai kaisar kekaisaran, Anda harus mengutamakan rakyat. Bukan karena keinginan egoismu sendiri. Lei Jue berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lei Zenfeng mengerutkan kening dan berkata dengan marah, segera sampaikan perintahnya. Semua kekuatan kekaisaran harus bersiaga dan berjuang demi kekaisaran. Ayah, Lei Jue masih ingin menghentikannya. Cukup. Lei Zenfeng berteriak dengan marah. Dia memandang Lei Jue dan berkata, Anakku, kamu masih muda. Kamu tidak memahami bahaya yang ada. Di masa depan, kamu secara alami akan memahami bahwa keselamatan rakyat jelata didasarkan pada kekuatan absolut. Tanpa kekuatan, rakyat jelata akan benar-benar hidup dalam api dan air. Pangeran, kamu harus tahu bahwa kekaisaran dibangun dengan kekuatan. Lu Liang menambahkan. Lei Jue terdiam. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, dia tidak akan bisa mengubah pandangan dan keputusan orang-orang ini. Nak, kembalilah istirahat dulu, kata seorang wanita cantik perlahan. Meskipun dia adalah nyonya suatu negara, dia tidak ikut campur dalam urusan istana. Lei Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan berjalan keluar Aula. Dia berkata, Saya tidak memahami prinsip-prinsip besar apapun, namun saya tahu bahwa ada hal-hal yang seorang pria harus lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Ini adalah apa yang ayah ajarkan kepada saya sejak saya masih muda. Mendengar kata-kata Lei Jue, Aula Utama menjadi sunyi. Kaisar telah memberikan perintahnya. Tiga hari kemudian, mereka akan menyerang kerajaan Inferno. Semua kekuatan besar dan kecil kekaisaran bersiaga. Bantu kekaisaran dalam menghancurkan kekaisaran Inferno. Berita tersebut dengan cepat menyebar dari keluarga kekaisaran ke setiap wilayah kekaisaran bulan air. Pengajar kerajaan sedang mendekati kematian, dan sekarang kamu ingin menyeret kami bersamamu. Feng Wuchen sangat menakutkan, menyinggung perasaannya tidak akan berakhir dengan baik. Feng Wuchen merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kekaisaran kita. Setelah kekaisaran dikalahkan, kita semua harus tunduk pada Feng Wuchen. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kedua negara berperang, sekte kami pasti tidak akan ikut campur. Semua kekuatan besar dan kecil dari kekaisaran bulan air memiliki pemikiran yang berbeda. Master Sekte Angin Guntur menolak tanpa ragu-ragu. Mereka sudah tunduk pada Feng Wuchen, jadi bagaimana mereka berani menghianati Feng Wuchen? Bukan saja mereka tidak menghianatinya, mereka bahkan mengirim seseorang ke kota Wushuang untuk ngelapor. Aulah Utama Kekaisaran Tianwu Jenderal Kerajaan Bulan Air datang secara pribadi. Setelah melaporkan masalah tersebut, dia berharap kaisar Tianwu akan mengirim pasukan untuk menyerang kekaisaran Inferno dan melenyapkan Feng Wuchen. Namun kaisar Tianwu menolaknya. Kaisar Tianwu, kekuatan Feng Wuchen semakin menakutkan. Jika Anda tidak bertindak sekarang, begitu dia menerobos ke alam asal ilahi, tidak ada dari kita yang bisa melakukan apapun padanya. Jenderal Kerajaan Bulan Air berkata dengan cemas. Dia tidak menyangka kaisar Tianwu akan menolaknya. Ketika tiga kerajaan menekannya, Feng Wuchen telah menyinggung ketiga kaisar. Secara logika, Kaisar Tianwu tidak punya alasan untuk menolaknya. Kaisar Tianwu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru-baru ini mendapat serangan balasan dari kultivasi saya, dan kultivasi saya telah melemah secara signifikan. Saya harus pulih sesegera mungkin. Terlebih lagi, ada masalah serius dengan penusuk ratusan armor crossbow. Saya tidak bisa mengirim pasukan untuk membantu. Ini, mendengar bahwa Kaisar Tianwu tidak ingin ikut campur, Jenderal Kerajaan Bulan Air tidak berdaya. Bagaimana Kekaisaran Bulan Air mengetahui bahwa Feng Wuchen seorang diri telah menindas keluarga kerajaan Kekaisaran Tianwu? Kaisar Tianwu sekarang sangat takut pada Feng Wuchen. Dia tidak berani menjadikan Feng Wuchen sebagai musuhnya. Adegan Feng Wuchen menindas keluarga kerajaan masih segar dalam ingatan semua orang. Tidak ada yang bisa melupakan betapa menakutkannya Feng Wuchen hari itu. Kekuatan militer Kerajaan Bulan Air sangat kuat. Berurusan dengan Kerajaan Inferno bukanlah sebuah masalah. Jenderal, Anda dapat kembali, kata Kaisar Tianwu. Jenderal Kerajaan Bulan Air diam-diam kecewa. Pada saat yang sama, di aula utama Kerajaan Awan jatuh. Duta Besar Kerajaan Bulan Air, Adipati Wang, tiba di Kerajaan Awan jatuh. Duta Besar Wang dari Kerajaan Bulan Air menyambut Kaisar Awan yang jatuh. Duta Besar Wang membungkuk hormat. Jadi itu Duta Besar Wang, Kaisar Awan jatuh menganggup dan tersenyum. Namun, senyumannya sangat tidak wajar. Penasihat ke Kaisaran dan pejabat di aula semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Duta Besar Wang merasa ada yang tidak beres begitu dia masuk, namun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Awan jatuh memberi isyarat agar Duta Besar Wang duduk. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, ada apa, Duta Besar Wang? Mendengar ini, Duta Besar Wang tidak peduli dengan ekspresi aneh orang-orang di aula. Dia berkata, Feng Wuchen membunuh penasihat ke Kaisaranku. Kaisar sangat marah dan akan mengirim pasukan untuk menghancurkan ke Kaisaran Inferno dalam tiga hari. Karena itu, dia mengirimku ke sini untuk meminta Kaisar Tianwu mengirim pasukan untuk menghancurkan ke Kaisaran Inferno dan Feng Wuchen. Oh, Feng Wuchen membunuh penasihat ke Kaisaran Kinfei. Kapan ini terjadi? Kaisar Awan jatuh bertanya dengan kaget. Namun, keterkejutannya sepertinya hanya sebuah akting. Baru beberapa hari yang lalu, Duta Besar Wang berkata, Feng Wuchen sekarang berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, tidak ada yang akan mampu menghadapinya ketika dia menerobos ke tahap asal surgawi. Orang ini adalah ancaman besar bagi tiga kerajaan kita. Setelah terdiam sejenak, Duta Besar Wang melanjutkan, Jenderal Agung telah pergi ke Kekaisaran Tianwu. Saya yakin Kekaisaran Tianwu akan setuju mengirim pasukan untuk menyerang Kekaisaran Inferno. Penasihat Kekaisaran-Kekaisaran Awan jatuh berkata, Kekuatan Feng Wuchen memang menakutkan. Namun, ini hanya masalah Kekaisaran Bulan Air. Dengan kekuatan Kekaisaran Bulan Air, menghancurkan Kekaisaran Inferno sangatlah mudah. Tidak ada perlunya Duta Besar Wang datang ke sini secara pribadi. Duta Besar Wang, karena Kekaisaran Tianwu telah setuju untuk mengirim pasukan, Kerajaan Awan jatuh milikku tidak akan ikut campur. Anda tahu bahwa Sekte Polaris telah dihancurkan. Kerajaanku tidak mampu berperang, Grand General menambahkan. Ini, Duta Besar Wang tercengang. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Apakah Kerajaan Awan jatuh tidak takut pada Feng Wuchen? Sekarang ada peluang bagus untuk menghancurkan Feng Wuchen, mengapa Kerajaan Awan jatuh tidak mengirim pasukan? Duta Besar Wang tidak dapat memahaminya. Kaisar Kekaisaran Awan jatuh, jika kita menghancurkan Feng Wuchen, itu akan bermanfaat bagi ketiga kerajaan. Kaisar mengatakan bahwa pagoda sembilan kosmos dan teknik bela diri tingkat bumi Feng Wuchen dapat dibagikan, kata Duta Besar Wang. Jika dia mengeluarkan pagoda sembilan kosmos dan teknik bela diri tingkat bumi, dia tidak seharusnya menolak, bukan? Belum lagi pagoda kosmos sembilan kali lipat, teknik bela diri tingkat bumi Feng Wuchen yang menakutkan saja sudah cukup untuk membuat banyak orang mengasihaninya. Mendengar kata-kata Duta Besar Wang, Kaisar Awan jatuh dan yang lainnya terkejut. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Tidakkah kamu melihat harta milik siapa itu? Bagaimana kamu bisa menerimanya begitu saja? Terlebih lagi, bahkan jika mereka memperoleh harta Feng Wuchen, akankah Kerajaan Bulan Air membaginya dengan mereka? Siapa yang tidak mengetahui bahwa Kerajaan Bulan Air adalah pemimpin dari empat kerajaan? Setelah menghancurkan Kekaisaran Inferno, Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Awan jatuh tidak akan bisa menandingi Kekaisaran Bulan Air. Kaisar Awan jatuh bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Duta Besar Wang, kami menghargai niat baik Kaisar Guntur, tapi kami tidak tertarik dengan harta Feng Wuchen. Jika Kerajaan Bulan Air dan Kerajaan Inferno memulai perang, Kerajaan Awan jatuh tidak akan ikut campur. Kaisar Awan jatuh menggelengkan kepalanya. Kaisar Kekaisaran Awan yang jatuh, mohon pertimbangkan kembali, kata Duta Besar Wang dengan cemas. Meskipun Kerajaan Bulan Air adalah pemimpin dari empat kerajaan, mereka tetap harus bersikap sopan saat meminta bantuan. Kaisar Awan jatuh mengangkat tangannya dan berkata, Duta Besar Wang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Bulan Air sudah cukup untuk menghadapi Kekaisaran Inferno. Kerajaan kita tidak sekuat sebelumnya dan tidak bisa mampu berperang. Duta Besar Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi dengan kecewa. Kaisar Kekaisaran Awan jatuh, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan bisa membagikan hartaku, tawa Samar Feng Wuchen tiba-tiba bergema di aula. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di aula. Anda pasti bercanda, Duta Besar. Bagaimana saya berani menjadi musuh Anda? Kaisar Awan jatuh tersenyum pahit dengan sedikit ketakutan di matanya. Sebelum Duta Besar Wang tiba, Feng Wuchen telah tiba di Kerajaan Awan jatuh dan menekan keluarga Kekaisaran Kerajaan Awan jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, Kaisar Awan jatuh akan menyetujui permintaan Duta Besar Wang. Di aula, penasihat agung, jenderal besar, dan banyak pejabat lainnya ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Itu bagus. Selama Kekaisaran Awan jatuh tidak mengirimkan pasukan, saya tidak akan mengancam kelangsungan hidup Anda, saya juga tidak akan ikut campur dalam urusan Anda, kata Feng Wuchen dengan tenang. Duta Besar, Kerajaan Bulan Air sangat kuat, dan ada juga Sekte Taiksu. Mereka memiliki dua penggarap tahap asal langit. Apakah Anda yakin bisa menang? Penasihat agung mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tidak, Kaisar Awan jatuh dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Jika dia tidak yakin, mengapa dia berani melawan Kekaisaran Bulan Air? Apakah dia tidak mencari kematian? Melihat wajah ketakutan orang banyak, Feng Wuchen berkata, Namun, tidak mungkin mereka membunuh saya. Saya hanya ingin melihat apakah ayah saya ditangkap oleh Kerajaan Bulan Air atau Sekte Taiksu. Selain Kekaisaran Bulan Air dan Sekte Taiksu, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan orang lain. Tidak mungkin itu adalah klan Huangfu. Jika Feng Zhengkyong ditangkap oleh klan Huangfu, Huangfutian badan yang lainnya pasti sudah lama datang untuk membalas dendam. Feng Wuchen tidak tinggal lama dan kembali ke Kerajaan Awan jatuh. Tiga hari kemudian, kedua negara akan berperang. Feng Wuchen harus kembali dan menyiapkan beberapa pil obat. 220. Badai sedang terjadi di Kekaisaran Bulan Air dan Kekaisaran Pairofire. Di dalam Kekaisaran Bulan Air, berbagai kekuatan yang membantu Kekaisaran telah berangkat bersama pasukan Kekaisaran. Sebagian besar bendera militer Kekaisaran Bulan Air berkibar, dan semua prajurit mengenakan baju perang berwarna hitam. Pasukannya sangat besar dan perkasa, menutupi langit dan menutupi bumi dengan aura yang mengerikan. Mereka mewakili pasukan terkuat dari empat kerajaan. Meskipun Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Awan jatuh tidak setuju untuk mengirimkan pasukan, hal itu tidak mempengaruhi tekat Lei Zhen Feng untuk melakukan mobilisasi. Pasukan Kekaisaran Bulan Air yang berjumlah 100 ribu orang ditambah para penggarap dari berbagai kekuatan Kekaisaran berjumlah hampir 200 ribu orang. Formasinya bisa dikatakan sangat menakutkan. Pasukan yang berjumlah hampir 200 ribu orang dibagi menjadi empat kelompok dan bergegas menuju Kekaisaran Pairofire. Setiap kelompok bagaikan seekor naga panjang yang mengayunkan ekornya. Pasukan Kerajaan Bulan Air dilengkapi dengan kavaleri, kereta, pemanah, dan berbagai mesin pengepungan. Mereka memiliki semua yang dapat mereka pikirkan. Namun, ini bukanlah pasukan paling elit di Kerajaan Bulan Air. Sebagai pemimpin dari empat kerajaan, Kerajaan Bulan Air adalah yang terkuat, jadi mereka secara alami memiliki pasukan yang paling kuat. Pasukan Bayangan adalah pasukan paling elit di Kerajaan Bulan Air. Di saat yang sama, mereka juga merupakan pasukan pembunuh yang khusus menjalankan misi pembunuhan. Keberadaan mereka menyebabkan keempat Kerajaan Gemetar Ketakutan. Pasukan Bayangan memiliki lebih dari seribu orang, dan masing-masing dari mereka berada di tahap inti asal tingkat kedua atau lebih tinggi. Yang terkuat berada di tingkat ke-6 tahap inti asal. Semua prajurit elit dilengkapi dengan senjata berharga dan perlengkapan perang bermutu tinggi. Kekuatan tempur mereka sangat ganas, dan masing-masing dari mereka berani dan terampil dalam pertempuran. Alasan mereka disebut pasukan Bayangan adalah karena mereka datang dan pergi tanpa jejak. Pasukan Bayangan belum pindah, atau mungkin mereka sudah pindah secara diam-diam. Pada saat yang sama, Kekaisaran Perovire telah mengumpulkan seratus ribu tentara. Berbagai kekuatan dari berbagai wilayah mengikuti pasukan Kekaisaran dan menuju empat jalur utama dari empat Kekaisaran. Di luar empat jalur utama terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Itu adalah ladang pembunuhan. Suan Tianzong, Lembah Fen Tian, Rumah Lelang Tiandu, Keluarga Ye, Keluarga Ni, Pavilion Surga, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah bergerak dengan kekuatan penuh dan ditugaskan ke pasukan Kekaisaran. Meskipun Pavilion Surga hanya memiliki lebih dari 200 orang, mereka secara pribadi dipimpin oleh Kaisar Merah, jadi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Para penggara Pavilion Surga sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit biasa. Sepuluh ahli Pavilion Surga adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Suan Tianzong. Setelah beberapa bulan mengalami emosi yang menakutkan, Suan Tianzong telah membina sekelompok murid dengan kekuatan tirani. Dekan, tetua, instruktur Akademi Sky Flame, dan bahkan para siswa alam inti asal juga berpartisipasi. Pasukan Kekaisaran Infernal juga berjumlah hampir 200 ribu orang, dan para kultifator terus bergabung, terus meningkatkan kekuatan pasukan. Duan Tianhun, Yang Tianxian, dan Situzentian telah tiba di pos pemeriksaan terpenting Kekaisaran, Kota Api Berkobar. Penduduk Kota Api Berkobar sudah lama dievakuasi. Ada puluhan ribu tentara yang ditempatkan di kota. Tiga pasukan lainnya masing-masing dipimpin oleh Ye Chang Kiong, Duan Wuking, dan Ling Santian. Setiap pasukan memiliki puluhan ribu tentara, dan mereka semua menunggu pasukan Kerajaan Bulan Air di berbagai pos pemeriksaan. Bendera militer Kekaisaran Inferno ditempatkan di semua pos pemeriksaan, dengan tulisan, yang tertulis di atasnya. Para prajurit Kerajaan Infernal juga dilengkapi dengan baik. Mereka memiliki segala macam kereta api, busur panah, perisai baja, dan sebagainya. Kekuatan tempur mereka tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, yang paling penting tetaplah pelindung Kerajaan Inferno. Tentara Kekaisaran yang paling kuat. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam dipimpin oleh Feng Wu Chen. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka adalah kekuatan utama Kekaisaran Inferno, dan seluruh Kekaisaran menantikan untuk melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Akankah kedua pasukan elit ini mampu menekan tentara bayangan Kerajaan Bulan Air? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suara trompet terdengar dari empat pos pemeriksaan yang sunyi. Itu adalah pasukan Kerajaan Bulan Air. Keempat pasukan Kerajaan Bulan Air telah tiba di empat pos pemeriksaan Kerajaan Inferno. Aura tentara itu seperti pelangi, dan niat membunuh mereka sangat menakutkan. Di luar kota api yang berkobar, pasukan yang dipimpin oleh Lei Zhen Feng telah tiba. Di atas gerbang kota, Duan Tianhun menatap Lei Zhen Feng dan berkata, Kaisar Guntur, kamu datang sangat cepat. Lei Zhen Feng melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Feng Wuchen. Dia lalu berkata dengan sengit, apa? Feng Wuchen takut mati dan tidak berani datang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Duan Tianhun mencibir. Serang kota, Lei Zhen Feng meraung, dan tidak membuang kata-kata lagi. Serang kota, lepaskan panahnya. Seorang jenderal meraung, dan sejumlah besar tentara menarik busur dan melepaskan anak panahnya. Sejumlah besar tentara mendorong kereta besar menuju gerbang kota. Segala macam keterampilan bela diri digunakan, dan mereka ingin menghancurkan gerbang kota dengan paksa. Set-set. Dalam sekejap, sejumlah besar anak panah terbang menuju kota api berkobar. Serangannya sangat dahsyat, dan kemanapun mereka lewat, gedung-gedung di kota dipenuhi anak panah. Banyak tentara menjadi sarang lebah. Duan Tianhun. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuan Anda selama bertahun-tahun. Lei Zhen Feng terbang dan meneriaki Duan Tianhun. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Lengpar batunya. Lepaskan panahnya. Duan Tianhun berteriak dan terbang ke langit. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit level 1 meledak, dan kehampaan bergetar. Di bawah perintah Duan Tianhun, sejumlah besar pemanah di atas gerbang kota menarik busur mereka dan melepaskan anak panah mereka. Di dalam Blazing Fire City, Firestone Chariot yang telah disiapkan sejak lama tiba-tiba menyerang. Satu demi satu, kereta-kereta itu melontarkan bola api, dan pemandangan yang menakjubkan pun muncul. Di dalam kota api yang berkobar, tiba-tiba ada lusinan bola api besar yang melesat ke langit, dan dengan keras menghantam pasukan kerajaan bulan air di luar kota. Perang akan segera dimulai. Boom-boom-boom. Kemanapun batu api lewat, terjadi ledakan, dan sejumlah besar tentara tewas seketika. Di saat yang sama, tiga pos pemeriksaan lainnya juga mengalami pertempuran hebat. Batu api dan anak panah menyerang dengan ganas. Para prajurit dan penggarap dari berbagai faksi semuanya melancarkan serangan sengit, menggunakan segala jenis keterampilan bela diri. Para prajurit yang dipimpin oleh Duan Wuking membuka gerbang kota. Duan Wuking memegang tombak panjang di tangannya, dan menunggangi kuda perang untuk menyerang ke medan perang, tampak megah dan agung. Pangeran pertama dan kedua kekaisaran secara pribadi pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Semangat para prajurit tinggi, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka bertarung dengan pasukan kerajaan bulan air. Tentara yang dipimpin oleh Ling Zantian mempertahankan gerbang kota sampai mati, dan berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Kapanpun musuh menyerbu, mereka akan menyerang dengan ganas. Dapat dikatakan bahwa kota ini tidak dapat ditembus. Mereka lebih baik mati daripada membiarkan pasukan kerajaan bulan air memasuki kota. Setelah kota itu hilang, pasukan kerajaan bulan air akan bergegas ke pos pemeriksaan, dan penduduk kerajaan api berkobar akan menghadapi bencana. Pasukan Ye Chang Kiong bahkan lebih ganas lagi. Mereka langsung dibagi menjadi tiga kelompok. Sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Chu Woo Hen dan Siang Yan, dan pasukan Ye Chang Kiong langsung menuju musuh. Mereka menyerang dari tiga sisi dan mengepung pasukan kerajaan bulan air. Para pemanah dan kereta di kota dengan ganas menyerang kampusat musuh, dan tujuan utama mereka adalah mengganggu musuh. Tentara yang dipimpin oleh Ye Chang Kiong dilatih secara pribadi olehnya. Meskipun mereka tidak sekuat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, mereka masih beberapa kali lebih kuat dari prajurit normal. Perang itu kejam. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kedua pasukan telah menderita banyak korban, dan asap tebal memenuhi udara. Setiap menit, setiap detik, ada seorang tentara yang tewas secara tragis. Medan perang dipenuhi mayat, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah sangat menyengat. Kota Tongtian, pos pemeriksaan yang dijaga oleh Duan Wuking. Melapor ke pangeran pertama, tentara bayangan kerajaan bulan air telah tiba. Seorang tentara datang untuk melapor, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Duan Hensi bertanya. Duan Wuking mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tentara bayangan adalah pasukan paling elit dari kerajaan bulan air. Pasukan kita tidak cukup kuat, segera mundur. Mundur, tidak mungkin, kan? Kita masih perlu takut dengan Sado Army. Duan Hensi sedikit terkejut. Sulai yang dengan dingin berteriak, kamu tidak mengerti seni perang. Berhenti bicara omong kosong dan mundur. Kemampuan Duan Wuking dalam memimpin pasukan dan membunuh musuh semuanya dipelajari dari Ye Chang Kiong. Dia memiliki banyak pengalaman dalam perang. Menghadapi pasukan paling elit kekaisaran bulan air, Duan Wuking hanya bisa mundur dengan tegas. Pertarungan langsung hanya akan mengakibatkan banyak korban. Dengan tembok kota yang kuat sebagai tameng, mereka dapat mempertahankan kekuatannya dan melemahkan kekuatan musuh. Di bawah komando Duan Wuking, Duan Hensi memimpin pasukan mundur. Duan Wuking berada di belakang dan terus membunuh musuh. Pasukan kerajaan bulan air mengejar mereka. Dengan bergabungnya tentara bayangan dalam pertempuran, moral pasukan kerajaan bulan air meningkat. Jendral Ho, pimpin tentara untuk menyerang kota. Jangan khawatir tentang Duan Wuking. Pemimpin tentara bayangan berteriak. Iya, Jendral Ho menjawab dengan hormat. Tentara bayangan memiliki lebih dari seribu orang. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka segera menyusul pasukan kekaisaran Inferno yang mundur dan memulai pembantaian. Ci-ci-ci. Kemanapun tentara bayangan lewat, pasukan kerajaan Inferno menderita banyak korban. Mereka tidak dapat melawan dan para prajurit ketakutan. Duan Wuking, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu melenyapkan seluruh tentara bayangan? Duan Tianhun benar-benar tidak mengkhawatirkanmu dan saudaramu yang menjaga kota Tong Tian. Pemimpin tentara bayangan mencibir. Kamu mendekati kematian. Duan Wuking dengan dingin berteriak. Dia menginjak punggung kuda perangnya dan menyerang pemimpin tentara bayangan dengan tombaknya. Kakak beradik, menyebar. Jangan khawatirkan aku. Pemimpin tentara bayangan berteriak. Ketika dia melihat Duan Wuking menyerbu ke arahnya, dia segera menggunakan teknik gerakannya. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Hensi. Cepat bawa tentara ke kota. Duan Wuking berteriak sambil tetap waspada. Hentikan mereka. Pemimpin tentara bayangan berteriak. Tentara mengejar mereka, membantai semua yang menghalangi mereka. Huff. Jangan pernah memikirkannya. Duan Wuking mendengus keras dan berbalik untuk membunuh dalam perjalanan kembali ke kota. Kecepatan Duan Wuking sangat menakutkan dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemanapun dia lewat, akan ada banyak korban jiwa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Menyadari mundurnya Duan Wuking, ekspresi tentara bayangan berubah. Pemimpin tentara bayangan yang mengejar mereka berteriak, hentikan Duan Wuking. Jangan biarkan dia memasuki kota. Tentara bayangan yang mengejar Duan Hensi dengan tegas berbalik untuk menghentikan Duan Wuking. Lepaskan anak panahnya, Duan Wuking berteriak. Di atas gerbang kota, para prajurit ragu-ragu. Duan Wuking masih berada di luar kota. Jika mereka melepaskan anak panahnya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengenai Duan Wuking. Kakak laki-laki, Duan Hensi dengan cemas menoleh ke belakang. Dapat dikatakan bahwa Duan Wuking bertarung sendirian melawan tentara bayangan Kerajaan Bulan Air. Pangeran tertua, para prajurit sangat khawatir. Cepat masuk kota, Duan Wuking berteriak dengan marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia dengan ganas menyerang tentara bayangan tanpa rasa takut. Duan Wuking, Anda sedang mendekati kematian. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu membunuh kami semua? Salah satu prajurit Sado Army mencipir. Masuk ke kota, Duan Hensi memimpin pasukannya memasuki kota. Duan Wuking telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kesempatan ini. Dia tidak bisa melewatkannya. Dia tidak bisa melewatkannya. Terima kasih.